Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah hadir di dalam acara webinar Etika Fondasi untuk Membangun Pemilu 2024 yang berkualitas. Luar biasa hari ini sebenarnya begitu banyak kesibukan kita, termasuk ada pengukuhan guru besar di Fakultas Teknik ya Prof. Rili sebagai Ketua Komisi 1. Sebelum acara seluruhnya akan kita mulai, sebaiknya saya menggambarkan apa saja urutan dan susunan acara kita pada pagi hari ini. Setelah pembukaan nanti akan ada lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan oleh pembacaan doa, dilaksanakan dan dilakukan oleh Prof. Dr. Wisnu Jadmiko, STMKOM Engjing. Kemudian dilanjutkan oleh Prof. Hartis Tutip, Hartis Namo, SHMA, PhD, menyambut sebagai Ketua DGB UI 2020-2025. Nah, saya persilahkan juga sekalian membuka webinar ini. Setelah Prof. Haha, sambutan berikutnya akan diberikan oleh Ketua Komiti 1, Prof. Dr. Insinyur Riri Fitri Sari, MSCMM, dari ini bos kami di Ketua Komiti 1, di Etika ini ya. Dan kemudian kita akan foto bersama sebelum barangkali beberapa pembicara utama kita akan lakukan perjalanan katanya ya. Dan mungkin nanti diatur kembali bagaimana presentasi akan dilakukan. Setelah itu saya akan memberikan waktu kepada moderator Prof. Dr. Bambang Wibi Harta SSMA untuk memandu acara kita dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Jadi nanti diatur kembali susunannya, Prof. Bambang Wibi Harta, bagaimana apa yang dikatakan tadi oleh Pak Hashim Asyari. Kemudian setelah ke-1, 2, 3, 4 pembicara yang luar biasa, kita akan ada diskusi dan rangkuman, kemudian foto bersama lagi, dan kemudian ditutup. Kita berharap kegiatan hari ini akan selesai pada 11.30. Baiklah, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diharapkan kita semua tegak berdiri dan menyanyikannya bersama. Di dalam formnya masing-masing dengan mute. Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 Karena pernyataan ini akhirnya memicu perdebatan yang cukup hangat. Apalagi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dalam pemilu, itu ada pasal 280 ayat 1 huruf H. Maaf ya, saya orang hukum jadi ngeliat saya sampai kecil-kecil gitu. Di mana ada larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Nah, universitas adalah kebanyakan tentu saja pada pemerintah. Dan juga tempat pendidikan. Nah, itu seperti apa? Inilah yang kemudian yang membuat teman-teman di Komite 1 mempertanyakan, the ethics of such campaign. Nah, akhirnya setelah dikursi panjang, akhirnya diputuskanlah tema yang hari ini kita angkat. Yaitu etika sebagai fondasi untuk membangun pemilu 2024 yang berkualitas. Nah, apa itu berkualitas? Nanti kita dengar dari para pembicara. Awalnya memang hanya membicarakan masalah etika. Tetapi ternyata ketika teman-teman berdiskusi, kita juga menyadari bahwa pemilu sebagai pesta demokrasi bukan hanya sekedar etika, karena di situ ada kontestasi antar partai politik untuk memegang tampu kekuasaan di negara kita ini. Sejarah tentunya telah membuktikan bahwa pesta demokrasi itu acapkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Baik bagi yang dipilih maupun yang memilih. Nah, disinilah isi etika menjadi substansi yang sangat penting. Mulai dari yang kita catat, misalnya ada manipolitik, ada karakter assassination, ada serangan fajar, menyebut hanya sebagian dari antaranya sebagai contoh. Padahal aturan permainan dalam pemilu juga sudah begitu rinci diatur dalam undang-undang. Tapi kita tidak boleh lupa juga bahwa undang-undang ini diputuskan bersama oleh partai-partai politik yang melakukannya dalam pembahasan di DPR. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, pemilu 2024 ini memang berbeda dengan pemilu-pemilu yang telah kita lalui sebelumnya. Mengapa? Karena ini pemilu serentak, yang memang sangat fenomenal, dan saya harus katakan fenomenalnya bukan hanya di negara kita ini saja, tapi juga di dunia. Mungkin ini salah satu atau satu-satu pemilu yang paling besar yang akan diadakan di dunia. Mengapa? Karena pemilu yang tadinya dilakukan secara bertahap dan berjenjang, kini disatukan. Tugas pertama, presentasi masalah toiran. Oh, tidak ada yang baca. Untuk pemilihan tingkat nasional misalnya, ada pemilihan mulai dari anggota DPR dan DPD, kemudian memulai presiden dan wakil presiden. Termasuk juga ada pemilihan anggota DPRD. Lalu berikutnya di tingkat daerah, ada pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, gubernur. Kita punya 34 provinsi sekarang ini, dan lalu tingkat kabupaten-kota 514 atau 519, saya lupa. Jadi banyak sekali dan semua akan bergerak untuk melakukan pemilihan umum. Dapat diprediksi bahwa kesibukan persiapan pemilu sekarang sudah mulai. Pak Hasim dan Pak Mas Bagja juga sudah sibuk sekarang ini. Dan tahun depan kayaknya akan terjadi sesuatu yang menarik karena this is the political year. Tahun politik dan saya menunggu apa yang terjadi, semoga tidak ada hal-hal yang negatif. Itulah sebabnya kami mengundang para pembicara yang memiliki kompetensi yang tidak perlu diragukan lagi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat nasional yang berkaitan dengan pemilihan umum. Kami menghadirkan dua tokoh sentral pemilu 2024, tapi bukan calon presiden yang kita hadirkan. Kita menghadirkan Ketua KPU, Pak Hasim Asyari, SHMSI PhD, selamat datang Pak Hasim, terima kasih atas kehadirannya. Dan beliau akan membawakan peran strategis KPU RI dalam penyelenggaran pemilu yang demokratis dan berintegritas. Ini tugas yang maha-maha-maha berat ini, Pak. Anda yang akan menjadi penjurunya nanti. Kemudian yang berikutnya adalah Ketua Bawaslu sendiri, Pak Rahmat Bagja, SHLLM, yang akan bicara tentang peran strategis Bawaslu dalam menghasilkan pemilu yang adil dan demokratis. Dan kami juga tidak lupa menghadirkan dua anggota Dewan Guru Besar kami yang kami banggakan, yaitu Prof. Dr. Valina Singka Subeti, MSI asalnya dari Visip UI, tapi hari ini adalah dari Dewan Guru Besar UI, yang melihat bahwa penting sekali kita untuk melakukan voters education dalam pemilu supaya nanti beretika dan berkualitas. lalu ada Prof. Dr. Eko Prasojo, Magister Republik, saya nggak tahu seingkatannya. Beliau akan membicarakan tentang kontribusi kampus dalam menyampaikan substansi kampanye Capres dan Cawapres. Jadi boleh, tapi kontribusi. Tapi kalau bisa jangan kampanye, karena ini akan menyelitkan nanti semua pihak. Bapak yang saya hormati, saya sangat yakin bahwa diskusi kita pada pagi ini bukan segera mencerahkan teman-teman yang hadir pada webinar ini, anggota juga seluruh warga masyarakat Indonesia. Karena kami akan siarkan melalui YouTube juga. Dan terima kasih sekali lagi saya kepada para pembicara, baik dari Pak Hasim Asyari, Mas Bagja, Bu Valina, dan Pak Eko Prasojo yang telah bersedia meluangkan waktu menyampaikan ide-ide yang saya kira sangat strategis pada acara pagi kita ini. Terima kasih pada semuanya. Selamat mengikuti acara webinar kami tentang etika sebagai fondasi dari pemilu 2024 yang berkualitas. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekaligus pembukaan, mari kita buka tangan untuk pembukaan dari webinar ini. Setelah dibuka secara resmi, oleh Kedewan Guru Besar Universitas Indonesia, maka secara resmi webinar ini akan dibuka, diawali dengan sambutan dari ketua kami di Komiti Satu DGB UI. Pada saat ini, Prof. Dr. Insinyur Riri Fitri Sari, MFG MM. Waktu kami silakan. Terima kasih banyak Prof. Frida Mangunso dari Fakulta Psikologi UI. Yang terhormat Ibu Ketua Dewan Guru Besar UI, Ibu Prof. Hartri Sutia Srinowo, yang terhormat para anggota guru besar, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang hadir hari ini, terutama dari Komite Satu tentang Pembinaan Etika dan Norma. Kemudian yang terhormat, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Bapak Hashim Ashari, yang sudah hadir. Kemudian yang terhormat, Bapak Ahmad Bagja, dan seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia, dan yang terhormat yang kami harapkan juga hadir bersama-sama seluruh pimpinan, penyelenggara, peserta pemilu, dan kemudian para pemilih, seluruh pimpinan partai politik mungkin yang juga ingin hadir untuk mempelajari bagaimana hari ini kita berbicara mengenai persiapan kita untuk menuju pemilu yang berdasarkan berfondasi pada etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu sekalian di seluruh Nusantara yang nanti juga akan disaksikan dengan cara yang most efficient dan efektif sekarang dengan menggunakan media sosial dan YouTube. Mudah-mudahan sampai nanti kita dapat mempelajari banyak hal dari hari ini. Salam bahagia dan penuh energi dari kami, dari Dewan Guru Besar Universitas Indonesia terutama Komite 1 untuk yang selalu senantiasa berusaha memujudkan terwujudnya panji-panji ilmu dan seni dari kampus Universitas Indonesia kami. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat menyapa seluruh sivitas akademika dan pemerhati etika dan norma di Majelis Dewan Guru Besar PTNBH dan seluruh tim penyelenggara, peserta dan pemilih dalam pemilu Indonesia 2024 yang akan datang. Alhamdulillah, tadi Prof. H.H. sudah menjelaskan latar belakangnya kenapa kita extend masalah yang selama ini kita bicarakan. Selama ini kami membicarakan bagaimana penanganan pelanggaran etika dan norma di dalam lingkungan Indonesia. Tapi tentu saja sebagai guru bangsa kita semua sangat memperhatikan dan mengharapkan bahwa dengan webinar hari ini kita dapat membuat pathway yang lebih baik tentang perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara serta berdemokrasi di negara Indonesia yang kita cintai ini. Dan ini tentu saja memerlukan bagaimana kita mendapatkan edukasi tentang pemilu yang berkualitas nantinya yang mengedepankan etika dan partisipasi yang logis dari seluruh komponen bangsa secara aktif. Perhatian mengenai masalah etika dan norma ini sangat penting agar kita dapat memujudkan sikap dan perilaku dalam memastikan bahwa tujuan kita bersama cita-cita luhur bangsa yaitu mencerdasan kehidupan bangsa dan tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dapat terlaksana despite of semua tantangan yang kita hadapi saat ini climate change, kekurangan pangan air bersih, perang di Ukraina kemudian juga tadi yang disebutkan Prof.Hab pemilihan seluruh gubernur, bupati, wali kota serentak juga ARPOL dan kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga kita tahu sekali bahwa sekarang kita berada di dunia post-ruth yang kita harus hadapi bersama dengan masyarakat para pemilih yang dapat memastikan bahwa pilihan kita akan memwujudkan membantu kita mewujudkan cita-cita bersama hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Hashim Asyari dan Pak Rahmat Bagja penyelenggara pemilu dan kemudian juga pengawas pemilu dan kami hadirkan para guru besar yang memang sudah malang melintang di bidang penertiban aparatur negara hari ini ada Prof.Eko Prasojo anggota komite kami dan juga ada Prof.Halina Sinka yang sudah banyak bekerja dan memastikan di masa lalu dan juga ke depannya bagaimana agar kita dapat mencapai Bapak Ibu sekarang tanpa berpanjang lebar terima kasih atas kehadiran seluruhnya dari seluruh Indonesia mudah-mudahan dapat kita sebarkan dan ilmu kita pagi ini dan kemudian dapat berujung pada kesimpulan dan rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi tercapainya cita-cita bangsa Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Prof. Riri Tiba waktunya kita lanjutkan Gumpung ini masih pagi dan ada ketua-ketua yang tadi kita sudah harapkan akan hadir bersama kita maka kita mengambil foto bersama dulu Nanti kita akan ambil beberapa kali mungkin supaya dalam kesibukan kita kita tetap bisa hadir dengan tanda hadirnya wajah kita di dalam platform ini Mari Bapak Ibu sekalian tolong dibuka supaya on cam videonya dibuka ini ada empat layer di tempat saya mungkin di Prof. Wisnu bisa dibantu ada beberapa tapi disini masih banyak yang belum membukanya Prof. Tuti apa ada masalah kenapa tertutup kenapa off cam tadi bisa on cam Prof. Tuti Pak Hasim tidak bisa buka sebentar sedang dalam proses sudah berjalan di jalan atau bagaimana boleh dibuka dari KP Bitung juga Prof. Chris Tuti Prof. Tuti ada masalah dengan video boleh kita ambil dulu barangkali nanti bisa dibuka silahkan Prof. Wisnu untuk memandu foto bersama ini maaf baru ganti baju Bu Frida wow seperti artis aja nih Prof. A. A ada satu hari bisa beberapa kali ganti kostum satu dua ada tiga ini mohon pokoknya sebentar satu tinggal tiga slide pertama lalu berikutnya lalu berikutnya lagi terima kasih terima kasih kami lihat disitu ada yang dalam perjalanan terutama barangkali yang di Jawa Barat dari Garut dari Lampung dan sebagian terima kasih atas kehadirannya baik Bapak mohon izin saya ada orasi guru besar terpaksa saya tinggalkan jadi bersamaan fakultas teknik ya bersamaan kami ada orasi terima kasih Prof. Tuti terima kasih Bapak Bapak juga lancar ada guru besar baru baik terima kasih Bapak Ibu sekalian kita akan masuk pada acara utama pada hari ini dan kami memperkenalkan dan ingin minta waktu yang selanjutnya akan membantu kita adalah Prof. Dr. Bambang Wibiarta Sarjana Social Master of Arts Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya kami berikan waktu sepenuhnya dalam otoritas Prof. Bambang silahkan baik terima kasih Prof. Rida Prof. Rida Mangunsong dari Sekolah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Ketua Dewan Guru Besar UI Tadi ada Prof. Hartis Tuti yang sudah izin Kemudian Prof. Riri sebagai Koordinator Komite 1 Para Undangan beserta webinar yang saya muliakan Tadi sudah dijelaskan oleh baik Prof. Hartis Tuti maupun Prof. Riri Putri Sari bahwa acara ini adalah bentuk implementasi nyata dari program BGBUI agar pemilu kita ini lebih beretika berkualitas dan berintegritas karena jika kita cermati masih banyak terjadi pelanggaran manipolitik seperti tadi karakter assassination dan lain sebagainya dan pemilu 2024 ini adalah momentum kita semua tentu termasuk generasi muda yang merupakan pemilih terbanyak untuk berkontribusi secara nyata membangun bangsa sehingga kita semua bukan lagi sebagai objek politik tapi menjadi subjek politik yang memiliki peranan penting dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu sehingga pemilu yang berintegritas dapat terwujud nah tadi sudah diungkapkan juga bahwa judul webinar kita hari ini adalah etika fondasi untuk membangun pemilu 2024 yang berkualitas memang sengaja kata etika diletakkan di depan nah beberapa ahli membedakan antara etika dan ajaran moral dan ajaran moral ajaran moral ini lebih berujuk pada ajaran-ajaran ujangan-ujangan kotbat-kotbat kumpulan peraturan dan lain tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih baik nah sedangkan etika ini merupakan pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran dan pandangan moral dengan demikian etika ini akan menghasilkan secara langsung pengertian yang mendasar dan kritis tentang moralitas etika merupakan upaya manusia untuk menggunakan akal budi dan daya pikirnya untuk mengecahkan masalah-masalah bagaimana harus hidup dan ingin menjadi lebih baik nah untuk itulah hari ini sudah hadir diantara kita semua empat orang narasumber mumpuni yang sudah sangat sering kita dengar namanya yang sudah banyak berkiprah baik di tataran nasional maupun internasional dan yang paling penting adalah sangat relevan dengan tema kita pagi ini mereka adalah Profesor Dr. Valina Singkas Bekti guru besar FISI PUI juga pernah jadi anggota KPU nanti saya akan perkenalkan sifinya kemudian yang kedua adalah Bapak Hashim Asyari SA MSI PhD Ketua KPU kemudian hadir pula Bapak Rahmat Bagja SA LLM Ketua Bawaslu dan terakhir adalah Profesor Dr. Eko Praswajor guru besar dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia baik sebagai pembicara pertama saya akan mengundang Profesor Dr. Valina Singka seperti MSI sedikit saya akan membacakan CV dari beliau beliau adalah guru besar ilmu politik FISI PUI dan staf pengajar tetap pada Departemen Ilmu Politik sejak 1987 hingga saat ini pernah pula menjabat sebagai anggota MPR RI tahun 1999 hingga tahun 2001 kemudian menjadi anggota KP URI tahun 2001 hingga 2007 juga menjadi anggota DKPP DKPP ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini lembaga yang memiliki kekuatan untuk adjudikasi bagi setiap aduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu nah kemudian juga pernah menjabat sebagai Eksekutif Board Kemitraan 2012 hingga sekarang terakhir juga sebagai Wasikjen MUI Pusat untuk periode 2021 hingga 2025 research interest-nya beragam termasuk election studies political party human rights dan lain sebagainya dan banyak sekali buku-buku yang dihasilkan beliau termasuk The Process of 1945 Indonesian Constitution Changing dan sebagainya nah untuk pagi ini Prof. Falina Singkas Bukti akan membawakan memaparkan matalahnya dengan judul pentingnya voter education dalam pemilu yang beretika dan berkualitas waktu dan tempat saya persilahkan kepada Prof. Falina silakan Prof baik terima kasih pada Prof. Bambang Ribawarta yang pada pagi hari ini berperan sebagai moderator webinar kita itu pertama-tama saya menyampaikan terima kasih pada Komite 1 DGBUI yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber pada pagi hari ini dan mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi yang topiknya itu adalah mengenai pentingnya motus education atau pendidikan pemilih dalam rangka membentuk pemilu yang beretika dan berkualitas pertama-tama yang saya hormati ketua Dewan Guru Besar Ulas Indonesia Prof. Hargir Suti dan para anggota Dewan Guru Besar UI yang saya hormati dan saya hormati ketua Komite 1 DGBUI Prof. Riri dan para anggota Komite 1 DGBUI kemudian yang saya hormati ketua KPU RI dan ketua Bawaslu RI yang saat ini sangat padat jadwalnya dan luar biasa masih berkenan untuk hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini juga yang saya hormati para anggota KPU dan Bawaslu Provinsi Kaputen Kota yang saya lihat juga banyak hadir di sini pada pagi hari ini serta saya lupa tadi menyampaikan saya hormati ketua dan anggota DKPP yang hadir juga di sini pada pagi hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sesuai dengan tugas saya saya akan mencoba untuk menyampaikan presentasi saya saya sudah menyiapkan PPT yang sederhana saya akan coba untuk share screen ini sekalian yang saya hormati ini adalah judul dari makalah yang PPT akan saya sampaikan pada pagi hari ini saya akan mulai dengan sebentar ini supaya hilang yang ini bisa baca taruh di atas ya oke supaya bisa dibaca karena seringkali lupa kalau tidak pakai PPT akan menyampaikan apa baik saya mulai dengan yang pertama kita lihat di sini peta wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang sungguh sangat luas dari Sabang sampai Merauke kita adalah negara besar negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia dengan kompleksitas penyelenggaraan pemilihan umumnya penyelenggara kita dari mulai tingkat pusat sampai daerah dan ad hoc itu jumlahnya sekitar 6 juta lebih di seluruh Indonesia pemilih kita berdasarkan data pemilihan terakhir 192 juta orang jumlah TPS 800 ribu kemudian surat suara itu jumlahnya 940 juta hampir 1 miliar kotak suaranya 4 juta bilik suara itu jumlahnya sekitar 1,9 juta jadi sangat sangat kolosal dan sangat kompleks apalagi kita juga menggunakan sistem pemilihan cukup kompleks dengan ukuran dapil yang demikian rupa sehingga setiap kali pemilu legislatif kita memiliki ratusan ribu calon legislatif yang itu disampaikan kepada para pemilih untuk dipilih di dalam pemilihan umum kemudian kemudian ini kok gak bisa jalan ya sebentar ini oke nah sebetulnya pemilu itu kan bukan sekedar ritual prosedural elektoral yang sifatnya berkala 5 tahun sekali tapi sebetulnya pemilu itu punya makna yang sangat penting bagi upaya kita untuk melakukan proses penguatan konsolidasi demokrasi dan juga yang terpenting itu adalah untuk menghadirkan para pemimpin baru yang lebih berintegritas dan berkualitas dan pemilu kita juga diselenggarakan sebagai sebuah negara demokrasi tentunya juga mengacu pada azaz-azaz atau prinsip-prinsip dasar di dalam sebuah pemilu di negara demokrasi dan itu sudah diatur di dalam konstitusi kita di dalam bab 7B pasal 22E undang-undang dasar negara RI tahun 45 dan juga kemudian diturunkan di dalam pengaturannya di dalam undang-undang mengenai pemilihan umum namun juga menurut saya yang paling penting adalah pemilu adalah pintu masuk sebetulnya tadi sudah dikatakan oleh Prof. Riri dan Prof. Bambang itu adalah pintu masuk untuk merealisasikan cita-cita para pendiri bangsa kita seperti tertulis secara eksplisit itu di dalam bagian pembukaan undang-undang dasar 45 dalam akhirnya keempat itu adalah tujuan akhir adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dan itu adalah menjadi tugas dari para pemimpin yang terpilih di dalam pemilihan umum baik itu eksekutif maupun anggota legislatif nah ini sekarang kita sudah memasuki tahapan pemilihan umum dan sebentar lagi bulan November-Desember ini kita akan mengetahui berapa jumlah partai politik peserta pemilihan umum dan ini akan menjadi pemilu yang kolosal dan sangat kompleks saya kira sama dengan Filipina Filipina juga serentak pemilunya seperti kita ini 2024 namun kan tidak sebesar kita jumlah votersnya kalau kita memang benar-benar jumlahnya sangat besar itu di bawah India gitu jadi ini akan sangat apa namanya besar kompleks itu 14 Februari kita akan memilih presiden wakil presiden anggota DPRDP DDPRD Provinsi Kapten Kota dan yang kedua pada 27 November memilih Kepala Daerah Gubernur Bupati dan Wali Kota nah ini yang menjadi kekhawatiran kami itu adalah akan terjadi irisan di dalam pelaksanaan tahapan jadwal pemilu pada waktu tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi suara itu kemungkinan terjadi irisan dengan tahapan pencalonan Kepala Daerah belum lagi nanti kalau terjadi bugatan dari partai-partai politik ataupun juga dari capres-cawapres yang tidak menerima kekalahannya dalam pilpres nanti itu juga saya kira nanti akan menjadikan ini semakin tidak sederhana begitu ya jadi demikian dan saya mencatat dua hal ini yang penting pemilu kita itu terselenggara dalam dalam situasi yang tidak vakum politik sehingga perlu kita melihat pada kondisi empirik politik Indonesia ekonomi dan sosial budaya serta berbagai tantangan yang bersifat nilai atau etis dan teknis kepemiluan ini yang menarik adalah setelah kita 22 tahun berjalan reformasi demokrasi kita justru kepolitikan kita ini memperoleh penaman baru sebagai liberal demokrasi dan yang terakhir itu kita ditatakan sebagai flot demokrasi atau demokrasi yang cat-cat ini adalah hasil survei dari The Economist Intelligence Unit di Inggris itu berturut-turut tiga tahun berturut-turut kita dalam posisi flot demokrasi dengan indikator melihat pada proses pemilu dan pluralisme melihat pada fungsi dan kinerja pemerintahan kemudian partisipasi politik budaya politik dan kebebasan sipil nampaknya mengenai pemilu menjadi salah satu fokus perhatian karena dianggap pemilu kita secara prosedura elektoral oke tapi sebetulnya secara substantif atau secara kualitas etis itu masih banyak persoalan di sana yang masih harus diperbaiki demikian budaya politik kita itu juga kurang mendukung dan juga kebebasan sipil kita juga masih menemui persoalan sekarang ini nah ini yang maka kemudian kita dikatakan mengalami kemunduran dalam hal demokrasi nah yang kedua adalah konteks ekonomi sosial budaya Indonesia persoalan kemiskinan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi kemudian kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dan kita sekarang ini ada di era post-truth antara lain dicidikan oleh meluasnya hoax dan ujaran kebencian dan saya kira ini dimanfaatkan untuk digunakan untuk mendorong mobilisasi dan rekayasa politik yang itu lebih pada sentimen emosi dan timbang rasional fakta saya kira juga mendasarkan sensus BPS tahun 2020 generasi Z dan milenial yang jumlahnya lebih dari 50% mendominasi penduduk kita dan ini akan semakin mendorong digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan kita nah yang kedua ini yang penting kita kaitannya dengan etika ini mengenai tantangan pemilu 2024 ini mengacu pada pengalaman kita menyelenggarakan pemilu-pemilu maupun pilkada-pilkada selama era reformasi pertama ini adalah mengenai politik uang atau money politics ini luar biasa saya kira sudah banyak priser penelitian mengenai hal itu vote buying ini adalah bribery swap dan vote trading vote trading ini adalah memperdagangkan suara jadi suara itu diperdagangkan oleh para oknum-oknum yang punya akses pada pusat-pusat penghitungan suara dan ini memang senyatanya terjadi suara dihargai di paket 5 ribu paket 10 ribu paket 20 ribu itu dengan harga sekian lalu yang juga menjadi persoalan kita itu mengenai netralitas ASN netralitas birokrasi menguatnya dinasti politik dan politik dinasti mengenai kapasitas penyelenggara pemilu terutama adalah di tingkat ad hoc PPK karena kecurangan dan manipulasi suara itu banyak terjadi di tingkat PPK kemudian juga kualitas dan kapasitas dari peserta ini adalah partai politik dan kandidat bagaimana partai politik sistem rekrutmen dan kaderisasinya dan sistem mempromosikan caleg-caleg terbaiknya itu untuk dipromosikan sebagai caleg atau kandidat itu seperti apa apakah mengacu kepada prinsip-prinsip mengenai sistem demokrasi internal yang sudah diatur di dalam undang-undang mengenai partai politik juga mengenai kualitas pemilik kita ini juga menjadi persoalan mengacu pada hasil survei beberapa tahun yang lalu itu mengatakan bahwa 65% pemilik kita itu hanya tamat SD atau bahkan tidak tamat SD pada pihak lain kita pemilik kita berhadapan dengan sebuah sistem pemilu yang menisayakan kemampuan dari pemilih untuk melakukan semacam apa namanya semacam evaluasi terhadap visi-visi program yang ditawarkan oleh mereka saya kira juga ini menjadi kendala juga karena kita mempunyai akses informasi yang terbatas dan tidak setara pada calon legislatif capres maupun calon kepala daerah jadi ini juga menjadi kendala serta berbagai kendala teknis lainnya nah yang saya sampaikan ini adalah berkaitan dengan etis ini berkaitan dengan etika pemilu ya mengenai manipolitik dan seterusnya nah ibu bapak sekalian yang saya hormati maka karena melihat pada kondisi empirik Indonesia dan berbagai tantangan maka pertanyaannya muncul adalah apa yang harus kita lakukan agar lebih beretika dan berkualitas 2024 ini apa yang dimasukkan dengan pemilihan beretika pemilihan beretika adalah pemilu yang pelaksanaan tahapannya mengacu pada prinsip etis pemilu yang jujur tidak manipulatif adil dan demokratis disini tiga aktor utama penyelenggara pemilu KPU bawah selu DKPP peserta pemilu partai politik dan kandidat dan pemilih harus mematuhi prinsip-prinsip etis tersebut kalau penyelenggara pemilu sudah jelas itu diatur di dalam Code of Ethics dan Code of Conduct yang kemudian implementasinya itu dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu begitu pula partai politik punya Code of Ethics dan sejauh mana Code of Ethics ini diimplementasikan oleh setiap partai politik dalam sistem demokrasi internal partainya masing-masing dalam tadi itu sistem rekrutmen kaderisasi dan promosi para caleg kemudian pemilihnya juga demikian nah oleh karena itu menurut saya menurut kami ini menjadi penting bagi kita untuk memperkuat pendidikan pemilih atau voters education itu voters education adalah upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat supaya memiliki pengetahuan pemahaman dan kesadaran mengenai hakikat pemilu dan berbagai aspek teknis kepemiluan sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara bijak etis dan rasional etika politik tentunya berkaitan erat dengan kemampuan setiap individu untuk menilai benar atau salah satu tindakan atau sikap politik dengan mengacu pada nilai-nilai etika dan moral politik serta hukum dengan cara demikian maka kita semua dapat melindungi harkat dan martabat setiap manusia yang terlibat dalam penyelenggara pemilu dan pemilu kita itu bisa menjadi pemilu yang beretika kemudian yang terakhir itu adalah mengenai integritas integritas itu adalah konsistensi antara yang seharusnya dengan sikap perilaku yang diperlihatkan oleh kita semua dan prinsip utamanya itu dari integritas itu adalah kejujuran jadi penyelenggara pemilu peserta pemilu dan pemilih itu harus berintegritas harus mengedepankan kejujuran jujur di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing nah disini saya menyampaikan bahwa dalam konteks presentasi ini tentunya berkaitan erat dengan proses untuk membentuk partisipasi politik melalui pemilu sesuai dengan etika politik martabat dan integritas dan disini penyelenggara pemilu harus bertindak sesuai etika politik yang tadi sudah dituliskan ditetapkan di dalam kode etik penyelenggara pemilihan umum nah apa yang di apa namanya tujuan dari pendidikan pemilih itu apa jadi tujuannya pendidikan pemilih sebetulnya kan tidak semata-mata fokus pada upaya untuk mendidik masyarakat kita untuk memahami makna pemilu tapi harus diperluas kaitkan dengan politik kewarganegaraan dan juga demokrasi karena itu pendidikan pemilih itu tujuannya antara lain adalah dalam menggunakan hak pilihnya kedua membentuk pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya secara bijak dan beretika dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan membentuk masyarakat pemilih yang berorientasi subjek dan partisipan sehingga memiliki kemampuan untuk menyuarakan aspirasi dan kehendaknya pada saat pemilu dan setelah pemilu dan membentuk masyarakat pemilih yang memiliki kemampuan kritis untuk melakukan pengawasan setelah pemilihan umum pada parlemen maupun pada pemerintahan jadi dalam negara demokrasi idealnya itu ada hubungan atau keterhubungan antara masa sebelum pemilihan umum dan masa setelah pemilihan umum khususnya pasap pemilu itu adalah masa yang paling penting karena disitulah selama lima tahun parlemen dan pemerintah yang sudah kita pilih dalam pemilu itu akan menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya sesuai dengan apa janji-janji kampanye yang mereka sampaikan pada waktu masa kampanye pemilihan umum yang menarik yang menarik adalah kita masuk ke proposi demografi Indonesia ini adalah dari hasil sensus BPS ini bahwa seluruh penduduk Indonesia itu didominasi saat ini oleh generasi Z dan milenial demikian pula dari hasil survei lembaga CSAS pemilu kita itu akan didominasi oleh generasi Z dan milenial yang rentang usianya 17 sampai 39 tahun jadi mendekati angka 60 persen 50 persen lebih ini juga adalah hasil dari survei CSAS yang Agustus yang lalu jadi masih sangat baru disini dikatakan bahwa populasi penduduk dan pemilih kita 41,06 persen populasi penduduk Indonesia berusia 15 sampai 39 tahun dan bila dikonversi menjadi pemilih diperkirakan sekitar 54 persen dari total pemilih kita jadi bisa kita bayangkan betapa besar nanti posisi strategis dari generasi Z dan milenial yang akan mendominasi sebagai voters kita di pemilu 2024 nah ini juga menarik ibu bapak sekalian ketika ditanyakan mengenai sumber informasi maka mereka mengatakan bahwa sumber informasi utama itu mereka peroleh melalui media sosial dan juga disitu juga ada data mengenai akses internet dan kepemilikan akun media sosial juga mengalami peningkatan dari 2017 2018 dan 2022 jadi ini menjadi pesan buat kita semua mengenai arah pendidikan pemilik ke depan ini mesti pendekatannya seperti apa mengacu kepada hasil dari survei dari CSAS yang terbaru ini jadi Bapak sekalian posisi generasi Z dan milenials ini sangat strategis dikaitkan dengan masa depan Indonesia mereka dapat berperan sebagai agen perubahan untuk menuju Indonesia yang lebih baik jadi memang menjadi tugas kita untuk supaya yang jumlahnya itu lebih dari 50% hampir mendekati 60% itu dapat memperoleh pendidikan demokrasi yang baik nah kemudian bagaimana strategi pendidikan pemilih yang tepat pertama pendidikan pemilih perlu memperhatikan peta demografi Indonesia dan kontekstual kedaerahan masing-masing kemudian konten pendidikan pemilih juga harus dapat menjawab tantangan pemilu yang sudah diurahkan pada PPT di atas ini kok ada yang coret-coret ya siapa ya yang coret-coret ya ini di PPT saya ada yang coret-coret kemudian strategi komunikasi menggunakan pendekatan digital dengan memanfaatkan media below the line dan above the line serta mobilisasi sosial mengacu pada temuan dari hasil survei CSAS maka pendekatan digital ini memang perlu menjadi pilihan kita semua dalam melaksanakan pendidikan pemilih terutama untuk pemilih generasi Z dan milenial mereka itu usia 17 sampai 39 tahun artinya sebagian dari mereka itu adalah pemilih pemula yang mungkin mereka sekarang adalah mahasiswa kita di semester satu atau semester dua sebagian juga mungkin mahasiswa kita juga di atas semester satu sampai semester dua tahun jadi memang penting sekali buat Universitas Indonesia untuk turut serta untuk melaksanakan pendidikan pemilih ini untuk para sivitas akademi kita terutama para mahasiswa kita ini ada empat hal disini kenapa ya ini kok tercoret-coret PPT-nya mohon admin kenapa tercoret-coret PPT-nya ini baik satu pendidikan pemilih untuk meningkatkan kesadaran beragam komunitas mengenai pemilu serentak disini menurut saya KPU dapat bekerjasama dengan beragam pihak mulai dari sekolah perguruan tinggi hingga komunitas generasi Z dan milenials yang kedua pendidikan pemilih adalah untuk membangun sikap toleransi dan saling menghormati dalam masyarakat yang beragam disini KPU juga dapat bekerjasama dengan sekolah perguruan tinggi tokoh masyarakat tokoh agama hingga partai politik itu sendiri yang ketiga ini penting sekali pendidikan pemilih untuk mencegah politik uang dan jual-beli suara di dalam pemilihan umum LSM ORMAS ORPOL dan sebagainya dapat bekerjasama dengan sekolah perguruan tinggi dan beragam komunitas sipil lainnya untuk membangun kesadaran publik yang keempat pendidikan pemilih adalah untuk mendidik masyarakat pemilih untuk memilih menggunakan hak pilihnya untuk memilih atas dasar orientasi program dan kualitas integritas dari para calon dari para kandidat partai politik dalam hal ini juga diharapkan menyiapkan kader berkualitas sebagai kandidat dan tur serta mendidik masyarakat untuk memilih berdasarkan orientasi program meskipun kalau kita melihat dari pendekatan voting behavior atau perilaku pemilih itu kan faktor-faktor yang bersifat sosiologis psikologis dan rasional itu saling berkelindanan namun demikian kita tetap berharap bahwa apa namanya faktor-faktor yang sifat yang lebih rasional rasional choice itu lebih mengedepan daripada yang sentimen yang berdasarkan sentimen attachment itu nah ibu pak sekalian saya yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai persoalan persoalan yang dihadapi oleh pendidikan pemilik kita selama ini yaitu konsistensi antara aspek normatif substantif dan empirisnya itu tidaklah koheren seringkali seringkali tidak koheren tidak saling mendukung satu sama lain jadi ada kesenjangan di situ sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pada satu sisi dilarang tapi pada sisi lainnya itu dilakukan yang dilarang itu secara terbuka justru oleh para tokoh para elit apakah itu elit partai ataukah tokoh-tokoh masyarakat secara terbuka melakukan hal-hal yang sebetulnya dilarang tapi dilakukan juga dikritisi oleh publik tapi tetap saja jalan terus dan tidak ada yang mengingatkannya jadi dalam hal ini saya kira meskipun misalnya kita belum memasuki tahap kampanye dan itu memang apa namanya peraturannya itu baru bawaslu baru bisa mengambil tindakan apabila itu sudah memasuki tahap kampanye tapi tetap saja menurut saya sebaiknya pengawas pemilu dalam hal ini dapat warning mereka bahwa ini adalah sesuatu yang tidak etis dan tidak dibenarkan meskipun dari segi regulasi ini belum diatur karena belum memasuki masa kampanye jadi saya kira konsistensi ini sangat penting untuk kita lakukan bersama dalam semua aspek kehidupan saya kira tidak hanya dalam pemilu ini saja sehingga itu dapat membangun trust ya kepercayaan masyarakat begitu mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dibenarkan secara etis tentu ini kan juga tidak mudah begitu ya yang namanya membangun etik itu moral itu kan memang prosesnya panjang proses sosialisasi dan internalisasi itu kan berjalan secara berjenjang dan bertahap dari mulai masa kanak-kanak sampai terus nanti masuk sekolah SMA perguruan TV dan seterusnya namun demikian tetap ini harus kita upayakan terus menerus karena ini ada kaitannya dampaknya terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengetahui bahwa soal etik ini adalah soal besar kita sekarang ini berbagai persoalan yang muncul itu oleh karena etiknya itu dilupakan begitu oleh para terutama oleh para elit para pengambil kebijakan nah kita masih harus tetap terus mengingatkan mengenai soal ini sebab ini adalah cita-cita dari para pendiri bangsa cita-cita luhur dari para pendiri bangsa yang menghendaki agar Indonesia setelah merdeka itu bisa menjadi sebuah negara bangsa yang sejahtera yang adil tidak ada lagi orang yang tidak punya rumah tidak ada lagi orang yang tidak bisa makan dan seterusnya dan seterusnya itu ini kan adalah tugas dari pemerintahan negara RI yang mereka itu para pemimpinnya dipilih melalui pemilihan umum oleh suara-suara kita mereka duduk sebagai anggota perlomen karena suara kita mereka menjadi presiden karena suara kita mereka menjadi seseorang karena suara kita jadi ini harus selalu kita ingatkan terutama dari para akademisi perguruan tinggi itu punya tanggung jawab moral untuk selalu merimai mengingatkan mengenai aspek teknis etis dari kehidupan berbangsa dan bernegara mungkin demikian dari saya sedikit sekedar sharing pada hidup sekalian mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan menyampaikan pembohon maaf apabila ada kekurangan demikian terima kasih bilaifisabirilhak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 wabarakatuh walaikumsalam terima kasih Prof. Kalina Singka atas paparannya sangat menarik banyak hal yang kita bisa dapatkan dari paparan Prof. Kalina Singka bahwa pemilu ini adalah proses penguatan konsultasi demokrasi nah yang kita inginkan adalah pemilu beretika yaitu pemilu yang pelaksanaan tahapan yang mengacu pada prinsip etis pemilu yang jujur tidak manipulatif adil dan demokratis dan penyelenggara pemilu juga mengikuti tentuan yang ada atau kode etik penyelenggara pemilu banyak hal nanti kita yang bisa kita diskusikan sekali lagi kita boleh applause kepada Prof. Kalina Singka baik Ibu Bapak yang saya hormati saya ingin menanyakan apakah Bapak Hasim Asyari sudah bisa gabung Pak Hasim Asyari saat ini sedang ada verifikasi di beberapa lokasi Pakai politik tadi beliau akan bergabung jika sudah waktunya memungkinkan sepertinya belum on juga bersama dengan Bapak Rahmat Bagja juga sepertinya sepertinya belum bisa bergabung baik bagaimana dengan Bapak Rahmat Bagja apakah sudah bisa bergabung belum ada baik Bapak sekalian kali lagi saya menyapa semua hadirin di sini bercatat ini lebih dari 160 peserta dari berbagai KPUD hadir luar biasa sekali dari mulai dari Sumatera sampai NTT sampai hampir semua wilayah di sini tertata dari Lampung Kepri Surakarta dari Biak dari Bitung kemudian Kota Baru dari Solok saya tidak bisa panggil satu persatu dari Kutin Lombok Tengah Ngawi banyak sekali terima kasih dari Pak Pak Barat Kolaka Timur dan lain sebagainya terima kasih atas partisipasinya ini antusiasme sangat luar biasa yang berarti bahwa kita semua menginginkan suatu yang lebih baik lagi ke depannya baik sekalian sementara ini belum ada belum tersambung dengan Pak si Masyari tadi sudah bergabung sebenarnya sekarang dalam perjalanan bagaimana kita lanjutkan dengan papanan dari Prof. Eko Prasojo Prof. Siap Prof. Eko Prasojo sudah hadir diantara kita semua beliau ini adalah guru besar pada Fakultas Ilmu Administrasi tempatnya di Administrasi Negara Indonesia yang menyelesaikan program doktornya pada mohon maaf kalau salah ya Propeko Deutsch Hochschule für Verwalsung Wissenschaften di Jerman lulus doctoral degree of public administration atau Dr. Rerum Public Karun juga master di tempat yang sama pada tahun 2000 dan 2003 kemudian beliau ini juga adalah anggota Dewan Pertimbangan Otonomi daerah tahun 2006 2011 kemudian anggota tim independen reformasi birokrasi nasional tahun 2009 2019 juga anggota tim penyusun dan revisi rancangan undang-undang termasuk undang-undang ASN undang-undang pemerintahan daerah undang-undang pelayanan publik undang-undang e-government rancangan undang-undang eti penyelenggara dan sebagainya dan satu lagi adalah beliau pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pendayaan Pendaya Gunaan Apatah Ratur Negara dan Reformasi Birokrasi atau WAMEN PAN-RB tahun 2011 hingga tahun 2014 dan belum lama mengakhiri masa jabatan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia banyak lagi masih jabatan tidak bisa saya bacakan satu persatu hari ini Prof. Eko Prasojo akan menyampaikan paparan yang berjudul Kontribusi Kampus dalam menyampaikan substansi kampanye Capres dan Cawapres nah disini terlihat bahwa kampus harus berperan bahwa kampus atau mahasiswa juga sebagai agen perubahan agen pengawasan yang merupakan kalangan intelektual yang memiliki idealisme semangat dan komitmen yang tinggi dalam mensukseskan pemilu ini waktu dan tempat saya persilahkan kepada Prof. Eko Prasojo silahkan terima kasih Prof. Bambang Wibawarta Bapak-Ibu semua yang saya hormati secara khusus Ketua DGBUI Ketua Komite 1 DGBUI dan seluruh anggota DGB Unitas Indonesia para pembicara para pembicara tadi Prof. Falina dan juga ada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu barangkali sebentar lagi akan hadir Pak Asim dan Pak Rahmat Bagia dan seluruh hadirin yang saya hormati terima kasih dari Prof. Falina sudah menjelaskan panjang lebar mengenai esensi dari demokrasi dan juga pemilihan politik dan pentingnya etika serta footers education untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga tentu mengoptimalkan hasil pemilu untuk tujuan-tujuan bernegara sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya saya tentu mungkin akan lebih fokus untuk melihat bagaimana kaitan pemilu dengan berbagai indikator sosial ekonomi kemudian juga bagaimana nanti peran universitas peran kampus di dalam memberikan substansi atas kampanye calon presiden dan juga calon wakil presiden dengan berbagai persoalan yang kita hadapi dan apa yang harus kita lakukan melalui fungsi-fungsi pendidikan tinggi yaitu terutama berkaitan dengan riset dan juga advokasi kebijakan sebagai kontribusi utama perguruan tinggi atau kampus di dalam pembentukan kebijakan publik dan juga keputusan-keputusan politik Bapak Bapak-Ibu sekalian saya izin share untuk paparan semoga lebih terstruktur apa yang ingin saya sampaikan sebagaimana telah tadi saya sampaikan jadi saya akan mencoba nanti untuk menjelaskan mengenai bagaimana kontribusi kampus dalam substansi kampanye capres dan juga cawapres untuk pemilih 2024 tentu kita harus melihat berbagai fakta dari data dan informasi yang kita miliki mengenai bagaimana proses berdemokrasi kita dan dampaknya terhadap kualitas pemerintahan dan juga kualitas pembangunan serta pelayanan publik ini penting untuk melihat jangan-jangan kita terlalu banyak berdemokrasi terlalu banyak demokrasi tapi terlalu banyak terlalu banyak demokrasi pada kualitas pelayanan publik pada masyarakat kalau kita lihat memang demokrasi indeks Indonesia itu turun naik jadi sejak tahun 2010 sampai tahun 2020 lalu kita mengalami pasang surut pada tahun 2010 itu 6,53 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015 7,03 dan turun itu mencapai 6,3 pada tahun 2020 dengan berbagai macam persoalan yang mungkin kita hadapi secara substantif maupun secara prosedural demokrasi ini kemudian juga berbagai indikator ekonomi dan juga sosial seperti indeks kini rasio yang warna hijau ini memang sebelum COVID ini jadi kalau kita lihat perubahannya tidak secara signifikan indeks kini rasio ini indeks kesenjangan antara orang kaya dan juga orang miskin ini kita bisa lihat perkembangannya tidak signifikan berubah kemudian juga indeks GDP per kapita ini tahun 2019 memang sampai kepada 4.100 USD per tahun tapi tahun ini setelah COVID itu mengalami penurunan 3.900 kalau tidak salah jadi kita sebenarnya masih di dalam range untuk middle income trap jadi jebakan negara-negara berpenghasilan menengah itu tadi kemudian juga indeks pembangunan atau indeks pembangunan manusia ini selama 13 tahun juga tidak mengalami peningkatan secara signifikan dengan demokrasi yang sudah begitu masif semua dipilih secara langsung biayanya juga tidak main-main luar biasa besar ini juga penduduk miskin Indonesia ini kalau kita lihat mungkin kita lihat 10 tahun terakhir jadi tahun 2010 katakan 13,3 2021 itu 10,14 2022 terakhir rilisnya kemarin 9,54% diturun tetapi memang tidak juga terlalu signifikan kemungkinan tahun ini juga akan naik karena perubahan indikator kemiskinan yang baru saja dikeluarkan oleh World Bank jadi jumlahnya sekitar 26,16 juta jadi penduduk miskin Indonesia relatif year by year tidak mengalami penurunan secara dramatik atau secara signifikan meskipun pemerintah sudah mengupayakan berbagai program penanggulan kemiskinan yang jumlahnya juga sangat banyak 540 triliun itu tahun 2020 kemudian 2021 503 triliun yang dikelola oleh 16 kementerian dan lembaga tetapi memang fragmentasi program ini sangat besar sehingga memang orientasinya lebih kepada penyerapan anggaran dan masih berbasis kegiatan jadi belum ada indikator yang terkonsolidasi antar berbagai stakeholder nah ini adalah problem-problem pemerintahan yang kita alami sebagai impact dari demokrasi bagaimana kita melihat proses berdemokrasi itu dengan kualitas pemerintahan dan juga pembangunan dan pelayanan publik kemudian juga indikator tata kelola pemerintahan dunia tidak naik secara signifikan semuanya hampir masih di bawah 50 kecuali indeks efektivness yang meningkat ini kalau tidak salah menjadi 61 nilainya jadi hampir semua indeks governance yang meliputi voice and accountability kemudian regulatory quality political stability dan absensi of violence kemudian rule of law control corruption ini masih berada di bawah 50 jadi kalau mahasiswa nilainya 50 mungkin tidak lulus jadi Bapak Ibu ini menjadi concern kita bagaimana tata kelola ini menjadi enabler menjadi necessary condition untuk mewujudkan proses demokrasi yang sangat mahal dalam bentuk impak untuk peningkatan kesejahteraan kemakmuran keadilan sosial dan sebagainya apakah proses berdemokrasi ini seimbang setara dengan hasil yang kita rasakan atau kita peroleh jadi kalau kita lihat tadi indeks demokrasinya turun indeks sosial ekonominya juga tidak meningkat secara signifikan naik turun kemiskinan itu relatif stabil mungkin sekarang akan mengalami peningkatan karena perubahan indikator kemudian juga tata kelola masih di bawah 50 pada umumnya indikatornya juga naik turun terutama yang berkaitan dengan kontrol operasional ini menjadi problem besar jadi corruption perception ini memang menjadi problem besar bagi tata kelola pemerintahan kita dan itu tentunya akibat dari proses politik yang berbiaya mahal ini karena money politik yang dijelaskan oleh prop. Falina itu harus dikembalikan dalam proses-proses pemerintahan apakah itu di pengadaan barang dan jasa kemudian di pemberian konsesi atau kontrak izin usaha pertambangan kemudian juga mungkin sebagian di bantuan sosial mungkin di dalam proses pengangkatan jabatan kemudian persetujuan anggaran dsb jadi kalau kita lihat penyakit kita ini penyakit korupsi dan ini susah obatnya karena memang hulunya itu pada proses politik yang sangat mahal jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh prop. Elina itu valid dan itu mempengaruhi kualitas governance kita kualitas dari impak yang bisa kita berikan kepada masyarakat jadi ini menjadi PR besar kita bagaimana memperbaiki kualitas demokrasi sistem politik budaya politik partai politik untuk bisa menjamin kualitas governance yang lebih baik PR terbesar adalah bagaimana mengurangi korupsi nah kemudian kita lihat statistik penindakan KPK itu juga tinggi terus dan terutama untuk eksekutif ini mungkin karena berkaitan dengan proses menjadi kepala daerah juga mahal jadi kita lihat banyak juga kepala-kepala daerah yang kena OTT bupati wali kota kena OTT ada beberapa menteri juga yang kena ini menunjukkan bahwa proses untuk menjadi seorang pejabat politik atau elected official itu menyebabkan mereka harus mencari cara bagaimana mengembalikan dana politik yang sudah dihabiskan tadi itu nah Bapak Ibu sekalian itu menyebabkan satu paradoks demokrasi di Indonesia yang mahalnya luar biasa impaknya tidak terlalu baik dan kita lihat pada umumnya itu berakibat pada praktek-praktek korupsi high political cost nah ini kita lihat ini ya ini mungkin mengalami perubahan terus-menerus ini ya 253 gubernur wali kota dan bupati dijadikan sebagai tersangka 503 anggota DPRD 27 kepala lembaga menteri 5 ketua umum partai politik dan kalau aparatur sipil negara ini pasti angkanya akan selalu berubah nah ini jadi ini gambaran hasil proses berdemokrasi kita melalui sistem pemilihan politik yang sudah kita lakukan sejak era reformasi tahun 98 nah Bapak Ibu sekalian apa sebenarnya problem berdemokrasi kita di Indonesia saya lihat perkembangan demokrasi begitu banyak yang kita upayakan termasuk biaya yang kita keluarkan itu tidak berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan dan kontrol terhadap korupsi jadi demokrasi yang sangat liberal ini menghasilkan justru tadi aktor-aktor politik yang mental korup sedangkan ekosistem pemerintahannya itu tidak efektif dan tidak bisa menahan perilaku-perilaku korupsi mengapa? karena memang terutama untuk sistem penegakan hukum sistem birokrasi kita ini belum mencapai pada tatanan yang mapan yang bisa mencegah perilaku-perilaku koruptif tadi itu untuk tidak terjadi di dalam sistem pemerintahan kita apa sebenarnya yang terjadi Bapak-Ibu sekalian? jadi memang kuncinya menurut saya itu pada tiga lingkaran besar ini yaitu sistem politik tanpa ideologi dan kaderisasi berbiaya mahal sehingga menyebabkan korupsi politik jadi proses internalisasi nilai oleh parpol itu tidak berjalan kalau berjalan mungkin bisa mencegah orang tadi etik yang disampaikan oleh Prof. Palina etik itu adalah satu standar yang bisa dijadikan oleh seseorang untuk mengatakan ini benar salah ini layak tidak layak proper tidak proper dan seterusnya dan itu tentu tidak terjadi dalam proses kaderisasi bagaimana partai politik mengajarkan etika kepada kader-kadernya dengan ideologi yang mereka anut untuk bisa berperilaku positif di dalam konteks sistem politik dan juga sistem pemerintahan sehingga menimbulkan korupsi politik nah demikian juga pendekatan hukum yang lemah ini saat ini kita juga sangat hangat membicarakan apa yang terjadi pada rekan-rekan di aparat pendekat hukum dan itu menyebabkan korupsi hukum demikian juga di birokrasi birokrasi kita ini kulturnya ada kultur kekuasaan power power culture dan itu berkelindan jadi korupsi politik korupsi hukum dan korupsi birokrasi itu berkelindan satu dengan lain sehingga sebagai suatu subsistem mereka saling ikat sehingga itu menjadi penyakit yang mungkin penyakit kompleks banyak sekali penyakitnya dan itu jadi satu di tengahnya itu ada sistem ada budaya dan ada etika sistem itu termasuk adalah norma hukum bagaimana kita membangun sistem membangun budaya dan juga membangun etika jadi hukum yang tidak tertulis yang selalu menjadi acuan perilaku orang untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pada pertimbangan benar-salah baik-buruk layak-tidak layak dan seterusnya nah jadi pada sisi lain hukum terlalu banyak bahkan kita over-regulated tetapi etika dan budaya kita sangat lemah sehingga perilaku-perilaku menyimpang itu terjadi di dalam sistem politik sistem hukum dan juga sistem birokrasi nah pada sisi yang lain pengusaha ini ya dan pengusaha memang orientasinya pada profit profit making bagaimana dia bisa memanfaatkan sistem yang korup ini untuk bisa menghasilkan laba yang lebih besar lagi nah inilah yang kemudian terjadi dalam proses pemilu sedo government yang membiayai proses politik dalam pemilu kita gak tahu tapi karena biaya politiknya mahal biaya pemilu itu mahal membutuhkan banyak uang biasanya banyak sedo government para pengusaha yang memiliki uang bisa membiayai pre-finance tapi itu nanti akan dikembalikan dalam proses pengadaan barang konsesi sawit pertambangan mineral batubara dan seterusnya nah ini sisi lainnya masyarakat kita lumpuhnya uneducated people yang disampaikan oleh Pak Lina pendidikan yang rendah budaya patronase yang tinggi jadi pilihan-pilihan itu bukanlah basisnya rasionalitas tapi pada pilihan-pilihan manipolitik kemudian perintah dari patronnya dan seterusnya jadi penyakit negara ini sebenarnya bisa digambarkan secara singkat seperti ini dan itu akan mempengaruhi produk akhir dari proses berdemokrasi dalam bentuk tadi bijak nah saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh Prop Valina jadi memang dasar-dasar pertimbangan pemilihan presiden ini tentu untuk memberikan mandat dan legitimasi yang kuat kepada presiden terpilih nah sistem ini pun sebenarnya lebih akuntabel karena tidak harus menitipkan suara melalui majelis permusatan rakyat sebagaimana berlaku di dalam masa udah baru zamannya Pak Harto Presiden sebagai mandataris MPR nah kriteria memilih presiden itu ditentukan oleh masyarakat oleh rakyat sendiri tetapi seperti saya sampaikan masyarakat yang uneducated dengan budaya patronis yang tinggi itu tidak bisa memilih sendiri nah tetapi ada juga kontra pertimbangan pemilihan presiden secara langsung bahwa ini memberi peluang yang menguntukkan partai-partai sebesar dengan dana yang besar jadi tadi yang saya sampaikan para pengusaha ini menjadi pemodal di dalam presiden pemilihan presiden ini nah kemudian juga sebenarnya presiden bertanggung jawab kepada siapa dalam mekanisme ini ada cara untuk bisa memberitikan presiden tapi itu cara yang menurut saya sangat sulit untuk ditempuh yang melalui proses DPR DPD dan sebagainya rakyat belum dianggap mampu melaksanakan pemilihan langsung tadi yang saya sampaikan kemudian juga to some extent kadang-kadang memperlemah kedudukan DPR terutama kalau partai koalisi itu memegang mayoritas suara di Dewan sehingga Dewan tidak bisa menjadi penyeimbang jadi partai koalisi yang mendukung presiden dan wapres ini kalau menjadi mayoritas Dewan maka tidak ada lagi atau mungkin oposisi menjadi lemah dan ini membutuhkan biaya yang besar baik biaya yang dikeluarkan oleh APBN maupun oleh pres calon-calon itu sendiri melalui biaya-biaya yang mereka kumpulkan nah apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian sistem presiden sial sekarang ini saya tidak omnium berjalan karena presiden tergantung dengan koalisi partai politik yang begitu banyak mau menetapkan menteri harus bicara dengan koalisi partai segala macam sehingga memang presiden bergantung kepada eksistensi dukungan partai politik yang berkoalisi kemudian DPR tidak memiliki check and balance yang kuat terhadap presiden DPD pun sebagai second chamber tidak berfungsi efektif karena secara konstitusional memang tidak memiliki kewandangan veto yang kuat jadi cenderung saya katakan lemah fungsi partai politik pun tidak berfungsi seharusnya karena tidak melakukan proses pendidikan politik konsolidasi kepentingan dan seterusnya sehingga problem-problem ini menghasilkan biaya pemilu yang mahal tensi politik yang sangat tinggi di dalam pemerintahan ini menjadi politik akomodasi kemudian juga kooptasi birokrasi oleh parpol yang menyebabkan netralitas AS terganggu jadi pengangkatan jabatan-jabatan dalam birokrasi meskipun prosesnya terbuka tetapi banyak juga kepala-kepala daerah yang sengaja memanfaatkan apa namanya kewenangannya untuk melanggar sistem merit yang dibentuk sehingga ada kooptasi terhadap berbagai program-program atau mungkin juga anggaran-anggaran di dalam birokrasi untuk kepentingan partai politik dan juga kepala daerah kemudian sederhana yang saya ceritakan dan juga kapitalisasi terjadinya kapitalisasi politik dan ekonomi secara bersamaan jadi orang kalau itu jadi pengusaha ingin jadi anggota dewan dapat anggota dewan dapat kekuasaan penuh ingin kekuasaannya lebih besar untuk berusaha karena mendapatkan banyak sekali manfaat terus menurut sampai akhirnya ujungnya di hotel Prodeo nah dampaknya bagi pembangunan ekonomi seperti apa pengeluaran negara lebih banyak menguntukkan pemilik modal bukan orang miskin keuangan negara gagal menghasilkan pengeluaran bidik yang baik terutama karena kita adalah negara desentralistik jadi urusan-urusan pemerintahan itu adanya di kabupaten kota sehingga sehingga memang angka stunting yang tinggi angka kemiskinan yang tinggi itu bukanlah hanya seolah-olah masalah kesehatan tapi itu masalah desain pemerintahan dan juga masalah politik jadi ketimpangan antara kaya miskin juga masih tinggi tadi kita lihat dari indeks ini rasio jadi kekayaan negara tidak dinikmati oleh bangsanya sendiri karena berbagai problematik korupsi yang terjadi di politik di hukum dan juga di birokrasi nah ini tadi juga sudah digambarkan oleh propalina manipolitik ini akan bergeser dari lembaga perwakilan ke rakyat di buku banyak sumber pembiayaan dan kalau itu diperoleh dari korupsi maka akan menganggap penyuapan sebagai investasi yang harus dilakukan dan harus dibayar melalui proses-proses yang terjadi di dalam birokrasi nah praktek manipolitik ini dimungkinkan karena tingkat ekonomi rakyat yang masih rendah dan juga sulitnya penegakan hukum sebentar lagi Bapak Ibu sekarang jadi saya pikir dari proses demokrasi itu memang ada beberapa kelemahan saya lihat dalam proses berdemokrasi kita ada state weakness ada accountability dan juga representation weakness state weakness ini dicerminkan oleh disarmoni penggunaan kekuasaan baik secara horizontal maupun secara vertikal horizontal itu antara lembaga-lembaga negara secara vertikal antara pusat provinsi dan keupatan kota jadi presiden yang terpilih itu sebenarnya memiliki keterbatasan untuk bisa memastikan visi-misi RPGMN RENSTRA itu sampai ke provinsi dan keupatan kota mengapa karena setiap kepala daerah itu memiliki kewenangan tersendiri jadi by law dia punya kewenangan yang sangat kuat dan partainya pun berbeda-beda pusat provinsi dan kabupaten kota kemudian juga lemahnya kelembagaan pemerintahan jadi birokrasi yang tidak berkualitas itu susah untuk menopang pemenuhan kebutuhan arah masyarakat dan kemudian juga lemahnya kapabilitas kepemimpinan karena tadi proses menjadi elit mahal harganya akuntabilitas itu berarti penggunaan kekuasaan yang seringkali tidak sesuai dengan tujuan-tujuan bernegara ada pemeriksaan tetapi ini hanya berupa kewajaran laporan keuangan tapi kalau kita lihat performance akuntabilitas kinerjanya apakah dia bisa bermanfaat untuk mengurangi orang miskin mengurangi pengangguran itu kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan kemudian representation kegagalan lembaga-lembaga negara untuk mencapai konsensus ketidakmampuan parpol dan politisi mewakili rakyat yang memilihnya dan juga ketidakmatangan society dan self-organization jadi dalam demokrasi yang paling penting itu sebenarnya masyarakat punya kemampuan dan ini akan mempengaruhi jadi seperti ini Bapak Ibu ini ada yang nyoret-nyoret ini ya dari politik melalui proses pembinaan politik itu akan diolah dalam proses administrasi ini ada politikal manajemen ini diemban oleh jabatan-jabatan pimpinan tinggi dirjen sekjen ini ada di tengah nah mereka biasanya terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik kalau diangkat secara tidak transparan dan harus bayar ujungnya sebenarnya public policy dan juga servis kepada masyarakat nah ini nah ini saya pikir pintu masuknya jadi mungkin saya agak cepat aja pintu masuk oligarki politik dan ekonomi tadi yang saya jelaskan nah bagaimana kita membangun substansi apa namanya kampanye capres dan cawapres tadi itu saya pikir memang ada hal yang harus kita perbaiki sebagai substansi perubahan tadi kalau kita dianggap sebagai elit di kampus maka tegas kita adalah bagaimana menggunakan riset-riset yang kita miliki dan juga knowledge yang kita miliki itu tadi untuk melakukan perubahan-perubahan yang kaitannya dengan hukum kaitannya dengan birokrasi politik sehingga kita bisa memperoleh pembangunan ekonomi nah Bapak Ibu sekalian memang jadi dulu waktu kita mau menyusun RUU etika penyelenggaraan negara ada satu apa namanya satu pendapat ya bahwa dalam bentuk norma hukum saja kita tidak bisa melaksanakannya apalagi dalam bentuk etika itu memang dilema yang kita hadapi jadi mana yang mau kita kedepankan apakah membangun rule of law-nya dulu atau membangun etiknya dulu membangun etik ini agak lama ini Bapak Ibu sekalian karena etik ini adalah berkembang dari masyarakatnya sehingga masyarakat yang beretika itu juga menghasilkan elit-elit yang beretika nah sehingga memang peran kampus dalam hal ini menurut saya sangat penting terutama bagaimana kita terus-menerus menggaungkan etik karena lulusan-lulusan perbuan tinggi ini akan menjadi elit di politik elit di ekonomi elit di birokrasi dan sebagiannya nah apa intinya sebenarnya etika dalam pemilih itu menurut saya ada empat pertama democratic values bagaimana kejujuran ketidak perpihakan kesetiaan melayani kepentingan umum menetelitis politik dan sebagiannya kemudian professional values objektivitas efektivitas kinerja organisasi keterbukaan dan juga efisiensi ethical values itu kepercayaan publik tanggung jawab integritas larangan untuk menyalahgunakan unang dan yang terakhir adalah people values fairness menghormati harm non-discriminatif dan juga non-intimidation nah terakhir Bapak Ibu bagaimana peran dan kontribusi kampus dalam substansi kampanye capres dan cawapres tadi substansi persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan berbangsa dan negara sebagai titik tolak kita untuk meramu merumuskan apa yang mau kita usulkan sebagai substansi kampanye nah ini jadi nah tentu kampus adalah bagian dari komunitas kebijakan nah selama ini produksi pengetahuan kita itu selalu didorong untuk scientific publication sangat dominan window A yaitu untuk scientific publication index jurnal 3 index skopus dan seterusnya tetapi kita sangat lemah dalam memanfaatkan produksi pengetahuan itu untuk policy recommendation window B jadi padahal pengetahuan saya kalau tidak salah ini setahun itu kita menghasilkan 12 ribu lulusan artinya 12 ribu skripsi tesis desertasi ini belum termasuk karya-karya dosen guru besar jadi semua larinya ke scientific publication bagaimana kontribusi kita kepada kebijakan publik sangat kecil menurut saya padahal kalau kita mau bikin knowledge repository hasil kajian itu dibuat dalam bentuk policy paper misalnya atau policy brief lalu kita bikin sistemnya secara sistematik pendidikan kesehatan perhubungan dan seterusnya iklim maka itu akan menjadi masukan yang sangat luar biasa baik kepada para politisi sebagai pembuat kebijakan maupun kepada birokrasi ini saya pikir lemah kita sebagai anggota komunitas kebijakan itu tidak tidak berkontribusi secara signifikan untuk menghasilkan berbagai kebijakan dan juga tentunya keputusan-keputusan politik perannya bahkan diambil alih oleh lembaga masyarakat oleh media oleh mitra pembangunan yang notabene sebenarnya mitra-mitra pembangunan itu adalah mereka yang datang dari konteks yang berbeda jadi kalau memberikan advokasi kebijakan mereka konteksnya negara dengan sistem demokrasi yang sudah maju sistem ekonomi yang sudah berkembang sistem sosial yang sudah baik nah ini jadi ini saya pikir peran kita adalah sebagai anggota komunitas kebijakan harus mampu menghasilkan produk-produk policy recommendation untuk menjadi basis dalam pembuatan kebijakan jadi dari riset kebijakan bagaimana kebijakan publik itu untuk berbagai aktivitas pembangunan merupakan proses intelektual di dalam proses politik tadi itu jadi artinya draft rekomendasi kita ini akan dibahas di dalam proses politik riset sebagai aktivitas intelektual untuk menghasilkan pengetahuan dan juga informasi bagi pemerintah dan partai politik saat ini memang terjadi kesenjangan yang sangat tinggi antara produksi pengetahuan di kampus dengan proses pembuatan kebijakan dan keputusan politik jadi mungkin kita tidak berharap semua riset itu menjadi rekomendasi kebijakan kita dikatakan dari 12.000 produk pengetahuan itu 10% kita tuangkan di dalam policy paper atau policy brief maka itu akan bermanfaat untuk pemerintah apa masalahnya saya lihat memang orientasi riset kita sangat bercangka pendek dan tidak ada nompok jadi hiba-hiba yang diberikan kepada dosen itu boleh dikatakan adalah hiba-hiba yang marginal sifatnya sangat kecil proses administrasinya sangat rumit terlalu banyak fokus kita ini tidak fokus dalam satu kajian dan tidak ada prioritas riset kemudian berbasis monodisiplin jadi riset-riset kolaborasi ini jarang sekali yang multidisiplin maupun yang interdisiplin atensi yang sangat rendah untuk anggaran riset jadi tidak ada riset atau mungkin sangat sedikit riset yang sifatnya multi-years multi-years multi-disiplin dan tidak terkoneksi dengan kebijakan publik dan juga advokasi kita jadi bagaimana kita mengadvokasi proses pembuatan kebijakan itu sangat lemah bahkan mungkin kita membiarkan birokrasi dan proses politik itu berjalan sendiri tanpa ada advokasi dari kita tapi juga ada problem dalam pembuatan kebijakan publik saya pikir memang kalau kita lihat kebijakan kita ini kan orientasinya sangat pendek karena budget tahunan jadi annual budget itu membuat kita tidak bisa berpikir panjang tidak punya perspektif masa depan 20-30 kebetulan akan datang seperti apa tidak ada lembaga di kita ini yang memikirkan misalnya bagaimana senario planning Indonesia 2045 secara sistematik jadi step by step harus kita lakukan ke sana sangat silo jadi single agency kemudian juga lemah basis bukti kemudian juga terjadi fragmentasi kebijakan Bapak Ibu disarmoni kebijakan sangat tinggi sekali di pusat dan juga antara pusat provinsi dan kota banyak peraturan peraturan daerah yang mungkin tidak selaras dengan hirarki peraturan perundangan secara substantif demikian juga tidak terkoneksi dengan produser pengetahuan jadi bridge antara produksi pengetahuan dengan pembuatan kebijakan ini tidak ada tidak nyambung jadi bagaimana kita peran kampus itu adalah memberikan evidence dalam bentuk data kemudian pengetahuan best practices kepada pembuat kebijakan tadi itu termasuk adalah calon-calon pembuat kebijakan calon presiden dan presiden kalau bisa kita membuat semacam buku putih untuk kampanye calon presiden dan wakil presiden siapapun nanti calonnya yang paling penting kita menyiapkan nah ini desain Indonesia secara kolaboratif jadi dalam bentuk tadi polisi paper polisi brief polisi rekomendasi atau akademik paper dan sebagainya jadi saya pikir itu ya Bapak Ibu sekalian terima kasih mudah-mudahan bermanfaat sudah saatnya menurut saya kampus bisa berkontribusi secara lebih aktif lebih produktif lagi untuk menyusun atau mentransformasi hasil-hasil kajian ini dalam bentuk polisi rekomendasi yang bisa dipergunakan untuk partai politik dan juga untuk birokrasi pemerintahan demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Profesor Eko Prasojo sudah menyampaikan paparannya sangat menarik banyak hal yang dibahas termasuk bagaimana problem berdemokrasi kita bahwa perkembangan demokrasi kita tidak berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan dan kontrol terhadap korupsi juga bagaimana bahwa kampus ini sebagai komunitas kebijakan belum berkontribusi secara optimal belum secara signifikan banyak hal yang dibahas yang sangat menarik nanti kita menjadi bahan diskusi kita nantinya bagaimana juga riset di kampus belum masih berorientasi jangka pendek demikian juga dengan kebijakan publik kita yang masih berorientasi jangka pendek saya juga akan menyapa rekan-rekan dari KPU berbagai daerah ini luar biasa sekali ada dari Nabire ada dari Kepri ada Surakarta mana lagi ini Garut Bebangli Batam Biak Nunfor Bitung Kota Baru Solo Seragen Kebumen Kepri Putim Lombok Tengah dan seterusnya banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari Bali benar-benar dari Sabang sampai Merauke kita sangat antusias untuk membuat sesuatu agar menjadi lebih baik lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati saya akan menanyakan dulu apakah Bapak Hasim Asyari sudah bisa gabung atau Bapak Bapak Jang Hasim Asyari apakah sudah beliau sedang melakukan verifikasi di dua partai yang mengikuti pemilu hari ini jadi di sela-sela kesibukannya beliau ini masih akan menyempatkan diri bergabung bersama kita semua belum bisa apakah ini bersamaan ya antara Pak Hasim Asyari dan Pak Bagjai ini bersamaan verifikasinya kalau belum ada beberapa pertanyaan di dalam yang ada di dalam chat mungkin ini kita bisa sambil menjawab ini sambil kita nanti buka sesi tanya-jawab disini ada beberapa yang sempat terekam adalah yang pertama adalah pemilu 2024 adalah pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia sebagaimana kita menyikapi banyaknya anggota parpol bagaimana kita menyikapi banyaknya anggota parpol yang masuk menjadi anggota panwaslu di berbagai daerah itu yang pertama yang kedua adalah izin ada yang Pak Muhaimin apakah memang mengubur tanya atau ada nanti setelah ini dua saya bacakan dulu nanti saya akan ini kan kita jawab bagaimana dengan fenomena unpredictable terkait ancaman resesi global apakah masa depan demokrasi Indonesia akan lebih baik dalam artian substantif atau akan seperti apa mohon analisasnya itu dulu dua dulu silahkan satu lagi saya bacakan di Pilpres ada hal penting yang sepertinya terwati terus tidak terjaga kaitannya dengan keberlanjutan pembangunan hendaknya pemilu jadi ajang juga menyari pemimpin yang memahami keberlanjutan pembangunan bagaimana semua mengontrol hal ini salam sehat baik tiga hal itu mohon berkenan Prof. Eko dan Prof. Falina untuk mengjawab mungkin secara agak singkat saya persilakan mungkin Prof. Falina terima kasih Prof. Bambang yang sudah mendaftar pertanyaan yang muncul dari chat para peserta tadi ada tiga ya tapi ini aset satu cuma dua ini yang pertama mengenai soal tadi penyataan dari peserta anggota parpol menjadi panwaslu jadi saya kira ini menjadi masalah kita bersama sebetulnya mengenai sistem rekrutmen dan sistem seleksi untuk penyelenggara pemilihan umum baik itu untuk di tingkat pusat maupun di tingkat daerah itu yang permanen kalau permanen itu pusat provinsi kapten kota ad hoc itu mulai PPK PPS dan KPPS tadi yang ditanyakan yang ad hoc yang di panwaslu tapi masalah kita sebetulnya tidak hanya yang ad hoc tapi yang permanen juga itu juga masalah kita yang perlu untuk kita pikirkan bersama ke depan sebaiknya bagaimana apakah sistem rekrutmen dan seleksi ini modelnya terbuka seperti sekarang ini dengan seperti apa namanya itu ya seperti orang mencari kerja jadi diumumkan begitu sehingga bisa kalau KPPU Pusat itu bisa ribuan orang yang mendaftar untuk menjadi anggota KPPU Pusat dan biasanya kan berdasarkan pengalaman saya sebagai pansel saya dua kali menjadi pansel untuk KPPU Pusat itu dua kali itu biasanya memang yang yang bagus-bagus itu apa namanya tidak mau mendaftar apa sebab kalau mendaftar belum pasti akan terpilih gitu jadi ini persoalan kita apakah kita akan ambil model talent scott seperti waktu 2004 itu presiden membentuk tim untuk kemudian mencari orang-orang yang memang apa dari segi kapasitasnya itu mumpuni begitu ya kan ada beberapa variable yang mesti dimiliki ya oleh seorang orang-orang KPPU ataukah masih mau seperti ini itu pertama kedua kalau memang kalau seleksi di tingkat pansel itu lebih terukur tapi setelah itu kan ada yang namanya proses politik di DPR jadi itu seringkali terjadi kesenjangan antara apa yang sudah dihasilkan oleh pansel dengan yang dipilih oleh DPR jadi artinya mulai dari pembentukan pansel itu menjadi penting mesti mengikuti ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang siapa mereka gitu ya dan itu mesti melibatkan partisipasi publik ketika presiden akan membentuk pansel siapa orang-orang yang memang terbaik ya dari segi integritas kemudian pengetahuannya mengenai pemilu dan demokrasi dan seterusnya nah saya kira itu adalah dampak ya apalagi di tingkat kesamatan gitu ya kan panselnya terkooptasi oleh oleh samat gitu ya jadi itu masalah kita bersama yang kedua mengenai desain demokrasi kita saya kira bagus sekali ya Prof Bambang apabila nanti UI bisa memberi kontribusi tadi apa yang disampaikan oleh Prof Eko tadi itu ada kesenjangan antara hasil-hasil riset yang kita hasilkan dengan kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah bersama DPR atau sebetulnya sudah ada sebetulnya masukan-masukan dari kita tapi gak digunakan gitu Prof Bambang sudah banyak masukan sebetulnya untuk aspek mengenai misalnya pemilu partai dan parlement itu ya serahkan pada komisi 2 DPR tapi kan yang berjalan disana proses politik begitu jadi tetap tapi tetap saja menurut saya kita harus menyusun paket kebijakan mengenai bagaimana demokrasi kita ke depan ini kan tadi sudah disampaikan mengenai berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem pemilu yang kita gunakan selama ini kan sejak pasca amandemen konstitusi kita kemudian mengadopsi sistem pemilu proposional daftar calon terbuka jadi seperti apa ya saya lihat itu ya seperti mekanisme pasar begitu ya siapa yang kuat siapa yang populer itu muncul sebagai pemenang jadi seperti istilah the survival of the fittest gitu ya jadi yang bagus-bagus kader-kader partai yang bagus tapi tidak punya uang dan tidak populer itu bisa jadi tidak terpilih nah ini menjadi mesti menjadi pemikiran kita bersama apakah kita masih mau terus menggunakan sistem yang demikian ataukah kita mesti berpikir ulang lagi kita mesti menggunakan sistem pemilu yang lain karena sistem pemilu proposional daftar calon tertutup sehingga kita bisa memperkuat partai pada satu sisi dan pada sisi lainnya juga bisa memperkuat pemilih gitu dan bisa membangun yang namanya partai ID yang lebih kuat gitu sekarang ini kan tidak jadi sangat pragmatis secara ideologis tadi yang dikatakan oleh Eko jadi ini penting Pak Bambang saya kira ini kita UI berbicara soal-soal yang seperti ini yang strategis karena politik itu kan supra struktur itu ya di atas jadi akan mempengaruhi yang berbagai aspek lainnya karena kebijakan diambil oleh yang supra struktur itu mungkin demikian dari saya Pak Bambang terima kasih terima kasih terima kasih Prof. Alina tanggapannya saya bersilakan Prof. Eko terima kasih terima kasih Prof. Bambang tadi ada tiga pertanyaan tadi pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Prof. Alina ya jadi memang saya perbaikan terhadap sistem rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu itu menurut saya harus lebih diperbaiki disempurnakan membuka lebih lagi transparansi dan juga akuntabiliti karena kita tahu bahwa kenapa orang-orang terbaik misalnya tidak mendaftar menjadi anggota KPU atau Bawaslu memang tadi itu kekhawatiran bahwa walaupun mendaftar tidak terpilih Prof. Alina kira-kira karena tadi keterikatan dengan kepentingan politik sehingga menurut saya memang sistem rekrutnya sendiri harus dibuat setransparan mungkin seakuntabel mungkin sehingga publik bisa melihat kemudian mengenai resesi ekonomi saya bukan ahli ekonomi tapi saya pikir tentu Indonesia akan terdampak dari resesi global ada fundamental ekonomi kita tapi saya baca tulisannya Pak K.T. Basri kemarin Indonesia tidak akan mengalami resesi ekonomi yang berat tapi melemah di pertumbuhan ekonomi yang lemah satunya karena ketergantungan modal dari luar negeri itu hanya sekitar 14,6% kemudian kemudian transaksi perdagangan luar negeri itu juga tidak terlalu banyak sehingga tidak mengganggu apa namanya fondasi perekonomian kita meskipun kalau kita lihat di beberapa negara yang transaksi ekspor-impornya besar itu kan sangat bergantung pada dolar dan kemudian juga penurunan harga BBM saya pikir ini juga akan mengurangi beban subsidi yang diberikan oleh pemerintah meskipun saya lihat kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah tentu akan membahani juga hutang kita ke luar negeri tapi saya lihat para ahli ekonom masih tetap optimis bahwa meskipun terjadi resesa ekonomi Indonesia hanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat atau melemah saya pikir itu dan memang penguatan terhadap produk-produk dalam negeri ini penguatan UMKM sangat penting saya pikir untuk mengatasi resesa ekonomi sebagaimana telah kita alami pada masa-masa lalu kemudian saya setuju bahwa sebenarnya kesimpulan saya memang untuk menjadi elit di negara ini itu pertama dia harus punya modal kemudian yang kedua dia harus populer kemudian yang ketiga dia harus mendapatkan dukungan partai politik sehingga menjadi elit itu memang pintunya sangat terbatas apalagi menjadi capres atau cawapres kalau dia tidak punya sumber pendanaan modal yang cukup tentunya ini nanti didukung oleh para pengusaha kemudian dia tidak populer apalagi dia tidak mencukupi dukungan threshold di dalam presidencial threshold itu maka sulit orang-orang yang capable untuk bisa menjadi elit di negara ini sehingga mungkin kita perlu ada satu perspektif lain perspektif lain itu adalah perspektif yang lebih mengutamakan capability capability calon-calon anggota dewan calon presiden calon kepala daerah dan terus harus kita gaungkan bahwa kriteria menjadi pejabat politik atau pejabat negara pejabat pemerintahan itu tidak boleh hanya sekedar populer punya modal didukung oleh partai politik secara threshold tetapi juga capability menurut saya ini harus terus kita gaungkan dari sisi universitas sebab kalau itu tidak kita gaungkan kita terjebak pada tiga hal itu kita bisa ngitung sekarang dengan tiga kriteria itu siapa yang akan bisa jadi presiden dan capres ada yang sudah memenuhi ketiga-tiganya ada yang mungkin cuma memenuhi dua atau mungkin satu jadi ini menjadi pertimbangan penting saya untuk desain menjadi elit di negara ini dan saya setuju bahwa proses pemilihan politik itu adalah mencari calon-calon terbaik dari anak bangsa yang bisa melanjutkan pembangunan ekonomi pembangunan sosial ini menjadi lebih baik lagi tapi catatan saya kalau melihat proses pembangunan kita ini jadi dalam pembangunan itu kan ada dua building block satu substan pembangunan dan dua adalah kapasitas institusional kapasitas nah seringkali antara program pembangunan yang dibuat oleh presiden oleh kepala daerah itu tidak memperhatikan institusional kapasitas jadi kita ini terbang dengan berat kira-kira pesawat airbus A380 tapi kapasitas yang kita pakai itu adalah kapasitas mobil yang mungkin kira-kira 500 cc jadi kita enggak bisa terbang enggak bisa tinggal landas di darat mulu karena mesinnya enggak ngangkat jadi bagaimana dua building block ini di dalam pembangunan harus secara seimbang antara strategi dan substansi pembangunan ekonomi dengan institusional reform jadi kalau kita mau memberikan substansi kampanye capres dan cawapres maksud saya kita harus melibat dua ini tadi satu substansi pembangunan dua kapasitas untuk pembangunan yang kita sebut sebagai institusional reform atau reformasi institusi atau reformasi governance atau mungkin lebih sempitnya lagi reformasi berklasi saat ini tanpa itu saya tidak yakin sebab kalau kita belajar pemerintahan daerah itu sebagian urusan pemerintahan sebenarnya sudah diserahkan kepada kabupaten kota kita tahu kapasiti kabupaten kota itu sebagian mungkin tidak tahu bagaimana perencanaan penganggaran yang baik bagaimana mengukur outcome dan impact kebanyakan membuat program tapi hanya aktivitas based orientasinya penyerapan anggaran jadi anggaran yang begitu banyak itu tidak bisa dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan untuk habis nutrisi birokrasi nah ini saya pikir percaya sangat penting untuk menjadi masukan kita dalam usulan substansi kampanye WAPRES bahwa tanpa adanya institutional reform mustahil kita bisa mencapai program-program pembangunan demikian saya pikir Pak Bambang terima kasih luar biasa Prof Eko Prof Halina jawabannya baik Bapak sekalian sekali lagi saya tanyakan apakah Pak Hashim Ashari sudah bisa bergabung dengan kita atau Bapak Bapak Jah dari Bawaslu pagi tadi sudah menyapa kita semua Pak Hashim Ashari kebetulan hari ini ada proses verifikasi di dua lokasi dua partai di tempat yang berbeda satu di Tebet dan satu di daerah lain tadi dalam perjalanan aplikasi sudah bisa bergabung sambil kita menunggu beliau bergabung saya buka dulu sesi tanya jawab bahwa tadi sudah diungkapkan oleh Prof Eko maupun juga Prof Halina bahwa protes politik ini punya cara dan jalannya sendiri yang kadang-kadang hasilnya tidak kita bisa prediksi tapi kadang-kadang kita bisa prediksi jauh sebelumnya juga kadang-kadang jadi satu proses politik ini satu proses yang sangat unik nanti itulah yang perlu kita sekapi bersama makanya etika perlu ditegakkan kira-kira itu yang menjadi dari pembicaraan kita sebenarnya Pak Hashim Masari juga sudah menyampaikan PPT tetapi tentu harus saya izin beliau kita sampaikan ke Ibu sekalian baik saya buka dulu sesi tanya-jawab yang akan kita masih punya waktu sekitar 27 menit ke depan kita akan buka sesi tanya-jawab untuk beberapa orang dulu yang pertama Bapak ganda upaya yang kedua tadi ada hilang lagi baik satu dulu saya buka sesi tanya-jawab yang kedua Bapak Yusadar Warugu kemudian dari sulbar Bapak Farhan tiga orang dulu silahkan Bapak ganda upaya maasih banyak Prof. Bambang Assalamualaikum Walaikumsalam saya ingin menyampaikan terutama kepada Prof. Eko meneran akademisi atau peran universitas dalam memberikan sumbang sihnya kepada Indonesia yang lebih baik kata Prof. Eko itu baik mungkin kita mesti mengoreksi dulu itu yang tadi yang sudah dikatakan oleh Prof. Eko mengenai tridharma perguruan tinggi yaitu mengenai pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ada yang menjadi persoalan bagi saya dalam situasi sekarang mungkin bukan hanya pengabdian kepada masyarakat mungkin harus ditambah mungkin itu pengabdian kepada negara dan bangsa ya gak cukup itu hanya pengabdian kepada masyarakat karena ini persoalan negara bangsa jadi sumbangan kita sebagai akademisi itu adalah bagaimana supaya negara bangsa ini kedepannya lebih baik untuk dipengusahkan oleh Prof. Palina tadi itu yang pertama jadi mungkin harus ada dirumuskan kembali masalah tridharma perguruan tinggi jadi betul sekali untuk memberikan polisi brief kalaupun ada polisi briefnya itu kata Prof. Palina tidak didengerin jadi menurut saya acara-acara seperti ini perlunya sebulan sekali Prof. Bambang biar bisa didenger Prof. Palina dan Prof. Eko sudah banyak kok kajian-kajian di luar juga misalnya dari beberapa buku jadi masalah memang dari eleksi ke demokrasi tidak cukup masalah eleksi kalau konsolidasi demokrasi kita itu terbentur kemana-mana jadi luar biasa data yang diberikan oleh Prof. Eko dan etika politik yang diberikan oleh Prof. Palina mungkin itu saja dari saya Prof. Bambang baik terima kasih saya lanjutkan dengan Bapak Yusadar Luaruh silahkan silahkan padat baik Prof. Terima kasih atas waktunya pertanyaan saya ini berkaitan dengan tadi etika ya karena selama ini kita berbicara etika ini hanya lebih kepada elit-elit politik tapi kita lihat sendiri beberapa hari yang lalu pernyataan Prof. Cipta Lesmana itu juga seorang guru besar dari UPH ya saya lihat bahwa ini argumennya ini kan tidak objektif sebenarnya seperti mengintervensi kebijakan partai dan kemarin kejur saya bukan tim Anis tapi dia bicara di media itu apa hebatnya Anis nah ini bagaimana sebenarnya seorang akademisi bicara seperti ini kalau bicara soal etika seharusnya apakah ini sudah benar atau ada yang salah terima kasih Bapak Yusadar Selanjutnya Bapak Farhan nanti langsung kita lanjutkan ke Pak Hasim sudah masuk ya Pak Hasim sudah ada baik kita tampung dulu dua pertanyaan ini mohon maaf kalau mau langsung ditanggapi silahkan dalam lima menit silahkan Prof. Eko dan Prof. Valina jadi yang pertama tadi tentang di kampus seharusnya ada pengabdian pada bangsa dan negara tidak cukup pada pengabdian pada masyarakat ini lebih kepada usulan bukan pertanyaan kemudian setuju dengan polisi brief dan sebagainya yang kedua adalah tentang pernyataan dari Prof. Cipta Lesmana saya tidak tahu apa pernyataannya silahkan kalau ada yang mau ditanggapi Prof. Valina ada yang teranggapnya atau Prof. saya tidak pernah mendengar pernyataan Prof. Cipta Lesmana jadi mungkin sebaiknya saya perlu hati-hati juga akademisi itu kan tadi seperti dikatakan jadi bicara masih jadi jangan asal memberikan komentar terhadap sesuatu yang kita tidak langsung mendengarnya tapi memang itu mungkin dari saya begitu saja Pak Prof. Bambang terima kasih Prof. Valina Prof. Eko ada terima kasih Prof. Bambang Pak Ganda sahabat saya ini terima kasih Pak Ganda saya setuju sekali itu tidak hanya kepada masyarakat tapi kepada bangsa dan negara jadi dalam skup yang lebih besar dan lebih luas lagi karena kalau kita bicara perguruan tinggi itu memang lebih kepada bagaimana kontribusi kita untuk dengan strategi besar dan juga kebijakan politik dan juga kebijakan pemerintah memang kalau saya lihat ada banyak cara untuk secara efektif mempengaruhi kebijakan pemerintah bisa menjadi polisi entrepreneur jadi polisi entrepreneur itu profesi para ahli kebijakan untuk bisa terlibat secara langsung di dalam proses pembuatan kebijakan saya lihat ada polanya jadi bagus juga kadang-kadang kita menjadi pejabat seperti Propalina menjadi anggota KPU sehingga kalau pemikiran-pemikiran itu langsung bisa diterapkan dalam sebuah formulasi kebijakan dan bisa dilaksanakan juga ada baiknya menurut saya para dosen dan para guru besar itu terlibat secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan menjadi anggota KPU sesuai dengan kealian kita banyak saya lihat dan itu akan bermanfaat karena ketika kita ngajar di kelas itu kayaknya kalau teori tanpa praktek itu ngawang-ngawang gitu Pak Gandah kita ngomongin sesuatu yang ditulis di dalam buku kok tapi gak tahu prakteknya kayak apa di Indonesia itu satu sisi untuk memperkuat juga kapasiti pengajaran kita lebih kepada contoh-contoh praktek dari teori yang sudah ada di buku pada sisi lain kita bisa langsung terlibat di dalam proses pembuatan kebijakannya ini mungkin ini penting nah tadi Pak Lina sudah menyampaikan sudah kok banyak kajian yang kita sampaikan kepada komisi dua ini kalau berkaitan dengan dimensi politik ternyata knowledge saja tidak cukup memang ya saya pikir dalam proses pembuatan kebijakan itu kan ada tiga hal penting jadi knowledge kemudian authority sama interest dosen itu punya knowledge tidak punya authority meskipun punya national interest jadi dia kurang satu jadi tidak bisa tidak jalan jadi kalau ada knowledge ada otoritas ada national interest jalan untuk kebijakan jadi beruntung para dosen misalnya yang mempunyai kesempatan memiliki tiga hal itu punya knowledge punya authority tergantung levelnya apa apakah itu bisa jadi anggota dewan dan yang paling penting adalah punya national interest kadang-kadang kita punya knowledge punya authority tapi tidak punya national interest adanya vested interest jadi self-interestnya itu tinggi sekali makanya tidak jalan juga nah para pejabat itu kalau saya lihat punya authority punya self-interest yang tinggi tapi tidak punya knowledge itu satu hal kemudian hal yang lain nah ini memang tergantung nanti kekuatan kita itu kan sebenarnya kepada siapa policy itu akan disampaikan jadi kadang-kadang memilih aktor yang tepat untuk bisa menyampaikan policy itu juga bergantung jadi kalau pada jantung policy makernya itu mungkin lebih lebih efektif ya kadang-kadang ada produk kebijakan tapi kita gak tahu kepada siapa kita akan menyampaikan di policy maker jadi kalau misalnya langsung kepada policy maker intinya mungkin akan lebih baik lagi saya pikir itu terima kasih terima kasih Prof Eko ibu Pak sekalian yang saya muliakan kita beranjak ke program berikutnya apakah Pak Hasil Masyari sudah bergabung dengan kita siap Prof saya sudah bergabung mohon maaf terlambat sekali baik oh ada dua ininya ya apa namanya baik selanjutnya kita sudah hadir diantara kita semua Pak Hasil Masyari SA MSI PhD beliau adalah ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum KPURI periode 2022 periode 227 juga anggota KPURI periode 2017 2022 anggota KPURI pergantian PAW dari 2016 Agustus hingga April 2017 juga beliau adalah dosen hukum tata negara di Fakultas Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Undip Semarang sejak 1998 hingga sekarang di S1 S2 dan S3 beliau adalah lulusan dari PhD di bidang Sosiologi Politik Departemen Antropologi dan Sosiologi University of Arts and Social Sciences di Universiti Kemalaya seduanya juga di Gajah Mada dan S1 menghukum di Universitas Jenderal Sudirman hari ini Pak Asimah Syari akan memberikan paparan tentang perang strategis KPURI dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas baik saya langsung saja waktu kita sangat terbatas saya pirahkan Pak Asimah Syari silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati pimpinan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang saya hormati para narasumber yang saya hormati panitia seminar pada kali ini saya sudah bergabung sejak jam 9 pagi tadi makanya akunya ada dua yang satu di kantor tadi kemudian yang kedua ini yang mobile karena dalam persamaan kami harus melakukan tugas yaitu verifikasi faktual kepukusan partai politik di tingkat pusat mohon maaf kalau kami bergabung hanya sebentar saja topik yang diberikan kepada kami adalah peran strategis KPU dalam penyelenggaraan pemilu yang katalah berintegritas dan demokratis yang pertama begini secara teoretik dan ini juga diambil dari berbagai praktek kenegaraan di sejumlah negara ada tiga karakter penyelenggara pemilu atau ada tiga tipe penyelenggara pemilu atau EMB Electoral Management Body yang pertama adalah penyelenggara pemilu itu adalah pemerintah model pertama kemudian model kedua adalah model mix atau campuran ada pemerintah kemudian ada apa itu namanya partai politik gitu ya kemudian yang model yang ketiga ada model independen nantinya bukan pemerintah dan juga bukan partai politik nah berdasarkan tiga karakter atau tiga tipe model penyelenggara pemilu tersebut kalau kita gunakan untuk membaca Indonesia nampaknya kita tiga-tiga sudah pernah mengalami saya kira kita tahu semua pada waktu pemilu zaman order baru penyelenggara pemilunya adalah pemerintah kemudian yang kedua pemilu 99 itu mix anggota KPU-nya itu ada bagian dari pemerintah dan juga ada bagian dari partai politik beserta pemilu kemudian sejak 2004 pemilu 2004 sampai sekarang itu yang digunakan tipe penyelenggara pemilu yang istilah internasional itu yang independen bukan bagian dari pemerintah dan juga bagian dari partai politik di antara tiga pilihan model tersebut tentu pasti akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemilu terutama integritas dan karakter demokratis yang sebuah pemilu saya kira kita tahu semua bahwa demokrasi itu ada dua faktor utama yang pertama adalah ada aspek partisipasi yang kedua ada aspek komitisi nah ini kan jadi pertanyaan kalau kemudian penyelenggaraan pemilunya juga adalah aktor atau bagian dari kompetitor di dalam sebuah penyelenggaraan pemilu ini kemudian dari segi proses maupun hasil juga bisa menurutkan pertanyaan padahal yang diharapkan pemilu itu berintegritas dari segi proses maupun dari segi hasil kemudian apa namanya yang berikutnya saya kira kita tahu semua betul bahwa dalam konteks penyelenggaraan tata keolah pemerintahan pemerintah itu harus netral tapi kita harus memahami bahwa pemerintah itu seseorang atau sekelompok orang jadi pemerintah itu kan adalah pemenang pemilu jadi kita harus memandang bahwa pemerintah itu dalam batas-batas tentu kalau dihandalkan kenetralan juga kalau dari sisi elektoral juga menimbulkan pertanyaan dalam arti bahwa siapapun yang duduk dalam pemerintahan pada era demokrasi itu adalah pemenang pemilu sehingga dengan begitu desain yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilu akhirnya sampai sekarang digunakan mulai dari pemilu 2004 2009 2014 2019 sampai dengan sekarang untuk pemilu 2024 desain penyelenggaraan pemilu yang berkarakter independen kalau di dalam konstitusi kita disebut salah satu karakter kelembagaan penyelenggaraan pemilu KPU ini adalah mandiri mandiri sering dimakannya dari dua sisi yang pertama dari sisi kelembagaan yang kedua dari sisi personal orang-orang yang pertama saya kira kita mengetahui fungsi negara ini ada tiga fungsi ada fungsi legislasi ada fungsi yudikasi ada fungsi eksekutif nah dari tiga kamar negara ini pertanyaannya adalah kira-kira KPU ada di kamar yang mana kalau melihat konstruksinya bahwa KPU itu sebagai pelaksana undang-undang maka sesungguhnya KPU ini kamarnya kamar eksekutif walaupun demikian KPU ini walaupun eksekutif tapi KPU ini bukan anak buahnya presiden bukan masuk di dalam kabinet ini yang saya kira apa namanya sering digunakan sebagai sebuah pemanaan tentang karakter kemandirian KPU secara kelembagaan yang kedua apa itu namanya yang kedua dari sisi personal sejak pemilu 2004 sampai sekarang anggota KPU ini bukan berasal dari partai politik bahkan kalau kemudian ada apa itu namanya yang pernah menjadi anggota partai politik itu setidaknya dipersarankan sudah tidak menjadi anggota partai politik 5 tahun sebelum menjadi anggota KPU demikian juga dalam pengambilan keputusan untuk menjaga karakter kemandiriannya satu-satunya pegangan adalah berdasarkan ketentuan yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan sehingga ketika ada pengaruh ini ada pengaruh itu KPU pegangannya hanya satu yaitu ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan demikian juga dalam beberapa waktu terakhir disiapkan lembaga yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu dalam rangka untuk menjaga apa istilahnya etika para penyelenggara pemilu supaya kemudian ada alat kontrolnya ibu Pak yang kami hormati di dalam undang-undang di dalam undang-undang memilu kalau kita lihat konstruksi tugas dan undang-undang KPU itu sangat besar nah kalau diajukan sejumlah pertanyaan dan nanti jawabannya apa nanti kita akan tahu yang pertama pertanyaannya adalah siapa yang diberikan undang menetapkan pemilih yang kedua siapa yang diberi undang untuk menetapkan peserta pemilu apakah pantai politik pasangan calon apa namanya persorangan DPD atau pasangan calon kepala daerah yang ketiga siapa yang ditugaskan untuk menentukan daerah pemilihan kemudian yang berikutnya siapa yang diberi unang untuk menyelenggarakan kampanye siapa yang diberi unang untuk menyelenggarakan footing and content operation di TPS atau pemungutan penghitungan suara di TPS siapa yang diberi unang untuk melakukan rekapitulasi sampai ujungnya penetapan hasil pemilu hasil pemilu dalam tiga makna perolehan suara perolehan gurusi dan kemudian penetapan calon terpilih rangkaian pertanyaan itu kalau diajukan maka jawabannya cuma satu yaitu KPU yang diberi unang untuk ini nah disitulah strategisnya karena begitu besarnya tugas dan mengunang KPU maka itu sudah menjadi semacam buku malam bahwa orang atau lembaga yang diberi unang besar itu ada potensi-potensi penyalahgunaan mau menang maka dengan begitu kalau kita baca undang-undang pemilu kedudukan KPU itu posisinya selalu ter dalam arti kalau ada orang komplain lapor ke bawah selu jadi terlapor kemudian lapor ke bawah selu jadi termohon lapor di KPP jadi teradu lapor menggugat di PT UN jadi tergugat kemudian di bagian akhir hasil pemilu ada orang komplain lapor ke mahkamah konstitusi jadi termohon jadi konstruksinya KPU ini dalam undang-undang pemilu selalu ter tidak ada posisi KPU sebagai pemohon pengadu penggugat lapor KPU itu selalu ter dalam pandangan saya bahwa kenapa posisi KPU selalu ter itu sebagai konsekuensi tadi karena tugas dan menang KPU begitu besar sehingga dalam rangka untuk mengantisipasi supaya tidak ada indikasi-indikasi dugaan apa namanya atau potensi pelanggaran terhadap tugas dan menang yang diberikan oleh undang-undang kepada KPU maka didesain seperti itu nah inilah yang saya kira salah satu pengecauan tahan dari salah satu azas penyelenggara pemilu jadi kalau dalam pemilu itu ada dua azas yang pertama azas pemilu saya kira kita tahu semua yaitu Luber dan Judil tetapi di silahin ada azas untuk penyelenggara pemilu yang itu kalau kita baca secara umum saya kira ini diantaranya menjadi keahliannya Prof Eko Prasojo soal apa namanya tata kelola yang baik itu prinsip-prinsip itu juga dianur di dalam undang-undang pemilu misalkan yang paling menonjol bahwa azasnya adalah harus akuntabel azasnya harus transparan saya ingin mengulas dua itu akuntabilitas ini ada dua makna yang pertama adalah KPU bekerja secara bertanggung jawab kemudian yang kedua hal-hal yang dikerjakan hasil kineriannya dapat dipertanggung jawabkan di menteri bertanggung jawabkan melalui lembaga-lembaga yang disediakan tadi itu yang kedua transparansi sebenarnya ada dua makna transparansi ini yang pertama adalah apa itu namanya access to information kemudian yang kedua adalah open to dokumen yang ini kemudian KPU dari waktu ke waktu makin hari satu video-video berikutnya mengembangkan berbagai macam sistem informasi kepemiluan itu dalam rangkanya untuk openness ini untuk transparansi ini dokumen-dokumen yang diperlukan sepanjang tidak dikecualikan itu kita publikasikan dan kemudian dapat diakses oleh siapa saja termasuk hasil pemilu di level TPS itu diantara sebagai bentuk akuntabilitas KPU dan juga sebagai bentuk transparansi KPU pada bagian akhir saya ingin menyatakan bahwa KPU ini tidak bisa bekerja sendirian betul bahwa KPU secara kelembagaan bersifat nasional berkarakter nasional artinya rentang kendali kerja KPU di seluruh wilayah Indonesia di semua tingkatan KPU punya kelembagaan KPU pusat provinsi kabupaten kota bahkan ketika tahapan pemilu mulai KPU punya aparat sampai di tingkat TPS oleh karena itu apa namanya untuk menjamin KPU bekerja dalam rangka mensukseskan pemilu kemudian mewujudkan asas pemilu yang apa namanya luber dan jurdil kemudian bekerja sesuai dengan asas penyelenggara pemilu itu KPU tidak bisa sendirian oleh karena itu KPU ditemani harus selalu diingatkan supaya dalam pekerja itu sesuai dengan apa namanya aturan yang serah ditentukan kemudian perilaku orang-orangnya juga sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu kemudian itu tidak bisa dikerjakan sendiri harus KPU harus ditemani harus didampingi dan juga setiap saat harus diingatkan supaya kerja-kerjanya on the track dan tidak potensial menimbulkan penyalahgunaan wawona saya kira itu yang dapat saya sampaikan para guru besar Dewan Guru Besar di Kultas Indonesia semoga bermanfaat sekiranya ini tadi hal yang perlu kita diskusikan kita diskusikan saya ini sebelumnya sama Mas Bagja kalau sekiranya Mas Bagja setelah ini langsung online ada di samping saya mohon nanti karena kami berjalan berdua di apa apa namanya berdampingan dari partai ke partai atau dari kantor partai ke partai ya mungkin supaya ini nanti bisa efektif Mas Bagja bisa apa namanya diberikan kesempatan berbicara pada sesi ini saya kira demikian Bapak Ibu Dewan Guru Besar UI dan juga para peserta diskusi kalau ada keurangan saya minta maaf terutama telat sekali masuk ke dalam forum saya sampai di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Asim Asyari Bapak yang saya hormati tadi sudah dipaparkan di samping beliau juga sudah hadir Bapak Rahmat Subakja yang saat ini adalah Ketua Bawaslu tadi dikatakan bahwa KPU ini tentang kendalinya di seluruh Indonesia dan luas sekali kewenangannya jadi KPU tidak bisa sendiri harus ada yang mengawasi harus ada yang mengingatkan nah kita beralih kepada ada yang mengawasi dan mengingatkan sekarang sudah hadir diantara kita Bapak Rahmat Badja S.H.L sekarang Ketua Bawaslu LI juga pernah menjadi anggota Bawaslu LI koginator di penyelesaian sengketa sejak tahun 2017 hingga 2022 juga adalah X.O. Fisio DKPP Dewan Kehormatan Pendengar Pemilu dari Bawaslu LI tahun 2019 hingga 2020 juga adalah dosen dari Uktas Al-Nazal Indonesia dari 2006 hingga 2017 juga pernah menduduki sebagai tenaga ahli Mahkamah Kehormatan DPR RI tahun 2004 hingga 2017 baik beliau adalah sudah menyelesaikan serata satunya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia kemudian Master of Law di Uktrasi University dan Program Doktor Ilum Hukum Program Pasca Sarjana FHUI dari 2010 belum selesai juga Program Doktor Ilum Hukum Pasca Sarjana FHUNAN dari 2020 hingga sekarang saya perserahkan Bapak Ahmad Badja untuk menyampaikan paparannya terkait dengan peran serat regi Bawaslu dalam menghasilkan pemilu yang adil dan demokratis saat ini sudah pukul 11.30 mohon Bapak Ibu sekalian bersabar kita agak mundur beberapa saat dalam acara kita hari ini terima kasih silahkan Bapak Badja terima kasih Mas kedengeran selamat rupiah sudah disampaikan oleh Mas Asim beberapa saya kira saya akan melanjutkan perintur Ketua Dewan Bukesar Pak Hartu Ciar Keno kemudian Prof. Riri dan juga para kebicara Mas Asim Prof. Eko dan juga Prof. Falina mohon maaf terlambat karena tugas dan fungsi Undang-Undang Nomor 7 harus dilajalankan ini yang kami lakukan sekarang untuk melakukan verifikasi faktual lanjut untuk presentasinya kita mempunyai permasalahan ada pemilu serentak tahun 2024 pertama kali di Indonesia dalam satu tahun dilaksanakan pemilu legislatif dan presiden berikutnya sembilan bulan kemudian kita melaksanakan pilkada serentak pilkada serentak ini tidak kita tidak punya pengalaman dulu ada empat gelombang pilkada serentak sekarang satu gelombang dalam tanggal 27 November 2024 permasalahan permasalahan yang kita hadapi adalah permasalahan mengenai politik uang netters ASN politisasi cara dan aturan akurasi daftar pemilih hal-hal inilah yang kemudian harus kita benahi pada saat ini tantangannya adalah menggunakan dua rezim undang-undang yang berbeda undang-undang pemilu dan pilkada problem yang pengaturan sistem penegakan hukum pemilu dan pilkada juga berbeda pendapat irisan tahapan yang membutuhkan fokus tinggi dari penyelenggara sehingga kemudian kelelahan dan lain-lain pada tahun 2019 kita harapkan tidak terjadi lagi kemungkinan juga tahapan sekarang dilaksanakan pada masa pandemi kemudian pengamanan penyelenggara pemilu dan pilkada next tadi senyampang dengan Mas Asim lanjut pemilu merupakan isyarat adanya demokrasi demokrasi yang diawali dari pemilu harus dihasilkan pemimpin yang berintegritas dan pemilu yang berintegritas diawali dari penyelenggara pemilu yang berintegritas tadi sampaikan oleh Mas Asim ada tiga penyelenggara pemilu yang memperlihatkan adanya check ambulances diantara kami diantara para penyelenggara pertama adalah KPU yang selalu jadi terpopuler kemudian terbaik kemudian kalau tidak terbaik kami pengawas juga merasa gagal kalau beliau-beliau tidak menjadi terbaik kemudian juga termonitor terawasi dan juga harus terdepan pengawas itu di belakang kalau terstak itu tidak nah inilah yang kemudian yang kita harapkan dari teman-teman KPU penyelenggaraannya sesuai dengan karakteristik Undang-Undang 7 tahun 2017 sehingga kemudian dapat memenangi seluruh sistem pemilihan umum di negara ini dan bawah seluruh adalah mempertahankan aktif keadilan dan juga integritas pemilu juga etik nanti dalam penyelenggaraannya dalam karakteristik Undang-Undang Undang-Undang Undang 7 dan 2017 Pekabung dan Pembawasan menandakan bahwa demokrasi ini dilaksanakan dengan rule of law kemudian adanya asas dalam pemilu itu menandakan adanya rule of ethics jadi rule of law dan rule of ethics ini harus berjalan berdampingan dan juga kalau kita lihat tadi menyimak paparan dari profilina kita akan lihat bahwa rule of ethics itu akan sangat banyak mempengaruhi dalam Undang-Undang tidak kena tapi dalam Undang etik ini tidak pas itu yang atur-atur itulah yang kemudian menjadi pokok kita bersama dalam melakukan pengawasan khususnya dalam rule of ethics mandiri jujur adil berkepasian hukum tertib terbuka proporsional profesional akuntabel efektif dan efisien adalah rule of ethics dari penyelenggara pemilu Indonesia dan kita harus ingat bahwa rule of ethics ini adalah sebuah kalau diibarkan sebuah lautan samudera sedangkan rule of law adalah hanya sekapalnya jadi kapal rule of law berlayar dalam rule of ethics inilah yang harus kemudian dipahami oleh banyak penyelenggara pemilu Indonesia next kemudian KPU penyelenggara tahapan pemilu bahwa seluruh mengawasi tahapan pemilu sedangkan informatan penyelenggara pemilu menegakkan kode etik penyelenggara pemilu dan ketiganya termasuk ekologi penyelenggara pemilu berdasarkan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu makanya dalam undanang dasar tahun 1945 disebutkan bahwa suatu komisi sebenarnya dulu pemilihan bahwa namanya seharusnya menjadi komisi penegak hukum pemilu namun tidak tahu kenapa akhirnya menjadi badan pengawas pemilu karena dalam undang-undang dasar bahwa bahasanya suatu komisi pemilihan umum suatu bukan satu komisi nah ini dianggap sebagai satu kesatuan fungsi pemilu kemudian kekhasan penyelenggara penyelenggaraan kode etik pemilu adalah terbuka adanya edukasi etik dan teradu tidak diwakili oleh kuasa hukum ini berlaku juga pada kami baik komisi penyelenggaraan umum dan juga badan pengawas milu jadi kalau teman-teman lihat di undang 67 tahun 2017 tapi undang wasru juga bisa terpidana jika misalnya bahwa wasru tidak melanjutkan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat tidak jelas cenderungannya tiba-tiba dihentikan nah itu kami bisa dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan ataupun juga kepada kepolisian Republik Indonesia lanjut nah evolusi kelemahan bahwaslu ada ad hoc dulu sekarang permanen untuk provinsi dan kembali kota orang strategis bahwaslu ada pencegahan dan penindakan penanganan pelanggaran pemilu dalam penindakan dan juga penyelenggaraan proses pemilu bahwaslu bertindak dalam sekretar proses dalam sekretar hasil sekretar hasil ada pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia lanjut peluang pemilu berintegritas adalah pertama literasi kemuliaan termasuk penegakan pemilu sedang tidak fokuskan untuk pembuatan ini dan kemudian meningkatnya digital society 27 pengguna internet baru populasi online 2002 juta di tahun 2020 ini merupakan pangsa juga untuk kemudian market untuk literasi kemuliaan termasuk penegakan pemilu kemudian peningkatan efektif penguasaan partif dan juga saya diselamat bahwa Aslum memiliki kecukupan pengalaman implementasi undang-undang kemuliaan yang tidak berubah baik dalam regulasi maupun kasus yang konkret banyak sekali kasus konkret yang dihadapi oleh badan penguasa milu dan diselesaikan melalui video conference dan juga keterbukaan dan diakses dengan baik oleh para pemohon keadilan lanjut kedepan penguatan integrasi SDM penguasa pemilu adalah edukasi nilai etik bagi penguasa pemilu agar proses pemilu ini berlangsung secara demokratis dan adil dan juga etik dan juga bermartabat kemudian lakukan orientasi tugas dan pelembangan krisi kerja kautif koligial adanya perbuah setia tahun 2022 tentang pola hubungan dan tentang kerja dulu misalnya banyak ketua bawah menahan untuk pleno sekarang tidak bisa perbuah nomor tiga mengatakan jika ada sator anggota menghasilkan untuk pleno maka wajib ketua bawah untuk menghadakan pleno tidak ada lagi kemudian hak progratif ketua untuk menahan pleno dan juga hubungan dengan setariat besarnya inilah yang kemudian diperbaiki dalam perbuah nomor tiga tahun 2022 kita harus sadar bahwa setariat sekretariat jenderal merupakan bagian dari penyelenggara pemilu oleh sebab itu hubungannya harus juga diatur karena komisioner ini bergerak sesuai dengan arah undang-undang tujuh tahun 2017 untuk membantu komisioner maka diadakanlah setarik jenderal oleh sebab itu saya harus mengerti juga bagaimana proses-proses bisnis proses yang dilakukan oleh Bawaslu bukan hanya administratif tetapi juga fungsi inilah yang sekarang diperbaiki oleh badan pengus pemilu untuk saat ini prinsip kerja kolektif kolegial untuk membentuk ekosistem kerja pengus pemilu berbasis internal check and balances ini perubahasun nomor tiga melahirkan internal check and balances yang dilakukan oleh baik ketua dan anggota oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa prinsip kolektif kolegial itu dijaga pintunya pertama kali oleh ketua pintu terakhir prinsip kolektif kolegial adalah pleno oleh sebab itu pleno dan juga kewenangan ketua diatur secara rigid dalam perubahasun nomor tiga kemudian juga perubahasun nomor empat tahun 2014 tentang mekanis penanganan pelanggaran kodetik panwas kecamatan panwas kelurahan desa dan monstps untuk menjaga integritas penguasa ad hoc baik dalam kemandirian maupun keprofisionalian lanjut demikian Bapak Ibu Dewan Guru Besar yang saya hormati mohon maaf agak cepat karena memang kami sedang melakukan tugas melakukan verifikasi waktu saya harus menemani mengawasi Pak Ketua KPU dalam melakukan proses verifikasi faktual dan kita harapkan proses verifikasi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua penggiat demokrasi dan semua partai politik yang ada di Republik ini dan semoga apa yang dinyatakan oleh Mas Asim tadi bahwa teritu merupakan bentuk lambang tanggung jawab jadi semakin besar kewenangannya maka semakin besar tanggung jawabnya itulah maksud dari sinyal yang dinyatakan oleh Mas Asim tersebut kami selalu menyatakan bahwa penyelenggara utama itu adalah komisi milan umum kami mengawasi penyelenggara utama oleh sebab itu inilah yang kami harapkan bisa dilakukan oleh kita semua terima kasih Bapak Ibu semoga tetap sehat dan berkah selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat siat terima kasih Pak Bagia atas soparannya terkait dengan tadi tantangan pemilu berkada serentak dan lain sebagainya ada politik uang dan lain sebagainya jadi banyak yang sudah kita bisa dapatkan dari Pak Bagia Bapak Ibu sekalian yang saya hormati apakah beliau-beliau masih bergabung kalau ada pertanyaan waktu kita sudah lewat sebenarnya kalau masih ada satu atau dua pertanyaan saya persilahkan sebelum nanti saya tutup dan saya kembalikan kepada MC saya persilahkan mungkin tadi ada yang ingin bertanya kalau masih ada waktu kita sudah lebih hampir 11 menit tidak ada nanti pertanyaan yang ada di dalam ini sudah dicatat nanti pernyataan dukungan dan lain sebagainya banyak sekali Prof. Riri dukungan-dukungan terhadap acara hari ini bahwa ini hal yang menarik mohon berkelanjutan dan lain sebagainya tadi pertanyaan dari KPU di Agden Ford juga sudah dijawab tentang penguatan SDM dan lain sebagainya tadi sudah dipaparkan juga oleh Pak Bagja bagaimana penguatan integritas SDM pengawasan pemilu dan lain sebagainya juga anggota KPU nah berapa sekalian kalau tidak ada saya akan sedikit membacakan bukan rangkuman ya penutup mungkin ya acara kita hari ini sebelum nanti saya kembalikan kepada MC dan mungkin Prof. Riri akan menambahkan sesuatu bahwa pemilihan umum diharapkan dapat diselenggarakan berdasarkan standar ketentuan peraturan pendudukan undangan kode etik penyelenggara karena ekspektasi masyarakat terhadap proses dan hasil yang berintegritas sangat kuat dan pemilu dimaksudkan tidak sekedar dilaksanakan sebagai pemenuhan hak politik warga negara di dalam memilih pemimpin tetapi dicita-citakan menjadi konsep ideal untuk menghasilkan pemimpin bangsa yang memiliki komitmen moral dan etika bernegara yang tinggi maka pemilu beretika atau dalam terminologi berintegritas tidaklah dapat diwujudkan secara nyata dalam praktiknya karena itu integritas pemilu mengendaki pentingnya kesadaran penyelenggara dan peserta untuk tunduk dan patuh terhadap prinsip hukum dan etika ini adalah rule of law dan rule of ethics tadi disampaikan secara bersamaan untuk lembaga penyelenggara pemilu DKPP sebagai peradilan kode etik penyelenggara pemilu dikonstruksi oleh undang-undang pemilu untuk mengawal dan memastikan pengelolaan tahapan dapat berjalan berdasarkan asas ruber jurdil dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu itu sendiri dan etika merupakan sebuah pengetahuan yang mempelajari tentang kesusilaan secara ilmiah gejala atau lebih tepat kumpulan gejala yang dinampakan kesusilaan moral etos dapat juga dicinjau secara lain nah makanya etika ini begitu penting dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk penyelenggaraan pemilu karena dengan adanya etika maka tersihlah atau direngkapi ruang kekosongan yang banyak orang seringkali tercipta dalam penegahan hukum yang terlihat masih lemah dalam kehidupan bidang sosial terlebih kehidupan bernegara politik memiliki ajaran-ajaran moral etika mengkaji dan mempelajari tentang ajaran-ajaran moral dalam bidang politik misalnya pemilu yang luber jurdil tadi etika berkampanye kewajiban masyarakat dalam menggunakan hak konstitusional dan sebagainya sehingga dimensi etika politik tidak hanya berlaku perilaku politikus melainkan berhubungan pula dengan praktik institusi sosial hukum komunitas struktur-struktur sosial politik ekonomi dan etika politik memiliki tiga dimensi yaitu tujuan sarana dan aksi politik dan pembangunan demokrasi Indonesia merupakan tanggung jawab kita bersama perguruan tinggi memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian secara ilmiah dan kampus juga menjadi tempat untuk membentuk pemilih yang cerdas ibu-ibu sekalian itu kira-kira penutup dari saya banyak sekali hal yang kita sudah catat tadi yang tentu saja ini akan menjadikan masukan bagi kita semua nanti mungkin akan dirangkum akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan ataupun terlibat di dalam proses pemilihan umum ke depan ini sekian hari ini terima kasih atas kehadiran ibu bapak sekalian KPU dari seluruh Indonesia dari Papua hingga Aceh hadir hari ini luar biasa sekali antusiasmenya saya kembalikan kepada Prof. Rida Mangunso silahkan Prof terima kasih terima kasih luar biasa boleh kita beri aplaus kepada presentasi dari keempat yang luar biasa terutama dipandu oleh moderator yang luar biasa juga di dalam keadaan seperti ini kita tetap bersyukur tadi agak deg-degan juga karena kesediaan dari Pak Hashim dan Pak Baja juga akhirnya dapat juga diisi dalam waktu yang begitu singkat dan kami bersyukur untuk itu berterima kasih jadi memang betul Prof. Riri ya jadi rencana memang Komisi 1 Komisi Etik DGBUI ini akan menyenanggarakan beberapa series begitu ya jadi kelihatan antusiasme dan memang pemilu ini masih 2 tahun tapi dari sekarang nafas kita sudah nafas pemilu kampanye capres wapak pres dan mencermati siapa-siapa yang akan muncul jadi mungkin Prof. Riri akan menutup sedikit dengan barangkali rencana ke depan atau barangkali ada sepatah 2 patah kata dalam menutup kegiatan kita pagi hari ini baik terima kasih banyak Prof. Frida Mangunsong Prof. Bambang Wibawarta yang luar biasa sekali Prof. Falina Singka Subekti Prof. Eko Prof. Sojo hadir hari di sini dari Komite 1 juga ada Prof. Wisnu Jatmiko ada Prof. Ruslan Priyadi dari Fakultas Ekonomi ada yang meng-arrange semua Prof. Sarawo Niri Bagio Budi Harjo dari Fakultas Kedokteran Gigi tadi ada Prof. Budi Sampurna dari Fakultas Hukum dan kami semua Bapak Ibu juga yang hadir lainnya dari Komite 1 berasal dari berbagai fakultas dan kami mengharapkan ke depannya bahwa kerjasama kita untuk memujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik dan juga bagaimana sebenarnya banyak tadi pertanyaan yang akan kami wajukan kepada Pak Hashim dan Pak Rahmat tapi keterbatasan waktu karena hari ini ada verifikasi partai politik kita juga akan melihat bagaimana ke depan hubungan kita bersama dengan pengenjelenggara dan pengawas pemilu serta badan-badan lainnya dapat berjalan lebih baik lagi dan juga ke depannya kita dapat mempersiapkan semua sumber daya kita terutama mempersiapkan generasi muda yang merupakan pemilih yang akan banyak sekali porsinya di dalam pemilu ini nanti juga akan mendapatkan pendidikan yang tepat untuk dapat mengarahkan kemana arah bangsa dan negara ini dapat kita sampaikan ke depannya untuk mewujudkan semua cita-cita kita bersama dimana kondisi yang sangat beragam di seluruh Indonesia kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu penyelenggara pemilu dari seluruh Nusantara yang hadir hari ini luar biasa mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk mengerjakan tugas kita amanah kita masing-masing dengan penuh tanggung jawab demi masa depan kita bersama yang lebih baik lagi tentu saja yang terus kita harapkan akan menjadi pemicu munculnya pemimpin-pemimpin nasional pemimpin di seluruh daerah sehingga ke seluruh lokasi sehingga seluruh bangsa seluruh negara kita dapat berkembang sesuai dengan kami atas nama Dewan Guru Besar Universitas Indonesia terutama dari Komite 1 disini hadir juga tadi Prof Sumi Hudiwono dari Fakultas MIPA dan banyak yang hadir Guru Besar hari ini dari Prof Hanna yang saya lihat dari kedokteran dan banyak sekali semuanya mengucapkan terima kasih dan kami berharap kedepannya kita dapat menyelegarakan acara-acara yang dapat memberikan masukan juga mungkin hadir para wakil dari partai politik yang disebarkan informasinya oleh Pak Rahmat dan Pak Hashim mudah-mudahan kedepannya kita dapat bertemu lagi terima kasih sekali lagi sukses selalu dalam menjalankan semua tugas dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah dalam menjalankan semua amanah terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam sampai jumpa yang selamat bahagia dan sehat selalu semoga hati sampai jumpa foto lagi sekali lagi Prof Rida untuk yang hadir masih hadir foto ambil daftar hadir terakhir dari peserta yang masih ada 134 foto 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 boleh buka videonya yes mohon absensinya diisi juga Bapak Ibu sudah sudah semangat terima kasih beretika dan berintikasi semangat 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 terima kasih terima kasih Pak Asim terima kasih Pak Bajar temannya Pak Ruslan sudah berkomunikasi belum belum sempat ya Prof Ruslan dengan Pak Bajar tadi jatuh oh dia baik terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih